Jika kamu tidak ingin mati, serahkan saja. Huff, bocah cilik yang ceroboh, berani merebut makanan di depan tuan ini. Apakah kamu bosan hidup? Ketika Chuhen menggunakan seni penyerapan laut untuk menyimpan kristal geosentris ke dalam istana Valet asal sejatinya, banyak pengejar di belakangnya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejar ketinggalan. Semua orang menatap Chuhen dengan marah, dan tatapan mereka memancarkan kilatan yang tidak menyenangkan. Begitu kristal geosentris memasuki istana Valet miliknya, kristal itu langsung memutus kebocoran energi roh. Merasakan banyak roh iblis di kejauhan yang telah kehilangan targetnya, pikiran Chuhen sedikit meredah. Sebagai perbandingan, di daerah pegunungan ini, jumlah roh iblis melebihi puluhan ribu. Begitu mereka menyerang secara berkelompok, bahaya yang mereka timbulkan akan jauh lebih tinggi daripada manusia usiu. Semuanya, apakah kamu membutuhkan sesuatu? Chuhen memasang ekspresi santai saat dia melihat kerumunan yang mengelilinginya dengan cepat. Huff, untuk apa kamu berpura-pura bodoh? Seorang pria parubaya yang memegang pedang panjang menatap tajam ke arah Chen Xi, dan api pedang di tubuhnya naik saat dia mengamuk seperti singa. Beri aku kristal geosentris, atau aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian hari ini. Jangan buang-buang nafasmu dengan pencuri kecil ini. Ayo kita bunuh dia dulu, lalu kita akan membagi kristal geosentris dengan benar. Kamu benar, ayo kita lakukan. Astaga, astaga. Tanpa mengatakan terlalu banyak omong kosong, semua orang meledak dengan niat membunuh yang kuat. Masing-masing dari mereka memegang senjata tajam di tangan mereka dan bergegas menuju Chuhen. Mereka mengelilinginya dari semua sisi dan memiliki semacam kesombongan seolah-olah mereka ingin membunuh Chuhen dengan rentetan pedang. Ketika dihadapkan dengan lebih dari selusin tokoh kuat yang seperti binatang buas, Chuhen tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Jika dia ingin berhasil mengambil kristal geosentris hari ini, itu mungkin tidak akan mudah. Astaga. Mata Chuhen menjadi dingin saat aura kuat dan agung keluar dari tubuhnya. Bersamaan dengan cahaya bintang yang menyilaukan, tujuh rantai perak tebal dan kuat meledak dari belakangnya dan terbang. Rantai peda. Bersamaan dengan teriakan Chuhen, tujuh rantai bintang yang kuat seperti wim memunculkan kekuatan surga yang menjungkir balikan sungai dan lautan. Dengan Chuhen sebagai pusatnya, ia menggerakkan langit dan langsung berubah menjadi bola angin kencang yang seperti pusaran nebula. Di dalam bola cahaya, bayangan rantai dengan cepat menyapu, menunjukkan kekuatan menembus ribuan kati. Bang. Ledakan. Begitu orang-orang di sekitar Chuhen berada dalam jarak 100 meter darinya, mereka langsung tersapu oleh serangan penguncian bayangan perak. Kekuatan tumbukan yang mengerikan itu sebanding dengan tumbukan gunung. Karena lengah, semua orang dikirim terbang satu demi satu. Perisai esensi sejati mereka hancur, dan darah mereka melonjak, menyebabkan mereka muntah darah. Nak, apakah kamu benar-benar dari Istana Tujuh Jiwa? Tria parubaya dengan pedang panjang tadi menggunakan aura pedang untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah memblokir serangan Chuhen, dia berteriak dengan marah dengan suara yang dalam. Istana Tujuh Jiwa. Hai, Chuhen mencibir, dan sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya. Apakah menurutmu aku akan mengasosiasikan diriku dengan sekelompok orang yang tidak tahu malu itu? Orang yang tidak tahu malu. Anda bukan dari Istana Tujuh Jiwa. Tetapi bagaimana Anda mengetahui teknik bintang biduk langit mereka? Apa hubungannya itu denganmu? Astaga! Begitu dia selesai berbicara, dua rantai menembus udara dan menyapu pria parubaya dengan cahaya bintang yang menyelaukan seperti naga liar yang langsung muncul dari laut. Satu dari depan dan satu dari belakang, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan. Ekspresi orang itu berubah drastis. Kekuatan-kekuatan Chuhen jauh melampaui imajinasinya. Karena lengah, kedua rantai besi itu dengan kuat menghantam dada pihak lain, menyapunya dengan keras. Bang! Bola cahaya kacau keluar, dan tulang pria parubaya itu langsung hancur. Organ dalamnya bergeser, dan aura yang dipancarkannya berkurang tajam. Anda! Pria parubaya itu sangat marah dan bingung. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, puluhan roh iblis dingin muncul entah dari mana. Semua roh iblis seperti makhluk jahat yang mencium bau darah. Mereka mengerumuni dan mengepung pria parubaya itu. Ark! Ceritan memilukan bercampur dengan suara daging yang terkoyak dan digigit. Dalam sekejap mata, sosok pria parubaya itu tenggelam dalam kelompok roh iblis. Mata Chuhen sedikit menyipit. Apapun yang memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat bisa menjadi sasaran serangan roh iblis. Jika dia sedikit ceroboh, mereka akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Ini jelas bukan tempat untuk tinggal lama. Siapapun yang berani mengikutiku akan mati. Chuhen menggonggong. Sosoknya segera bergerak, dan dia berbalik untuk pergi. Momentum yang menggelegar secara langsung menekan beberapa orang di sekitarnya. Beberapa saat yang lalu, kekuatan yang ditunjukkan Chuhen menyebabkan ketakutan tumbuh di hati mereka. Hal yang paling penting adalah roh iblis yang tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi di dekatnya, siap untuk bergerak. Namun, tidak lama setelah Chuhen berbalik, cahaya pedang mengejutkan yang tingginya lebih dari seratus kaki tiba-tiba turun dari langit. Seperti pelangi yang menembus langit, ia mencegat sebuah gunung di depan Chuhen. Ledakan. Ditemani oleh suara gemuruh yang memekatkan telinga, pedangki yang perkasa menyebar ke segala arah seperti bunga yang sedang mekar. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Batu beterbangan kemana-mana, dan langit dipenuhi kerikil yang menghantam Chuhen. Angin kencang menari-nari sembarangan. Chuhen mengepalkan tangannya dan melihat kembali ke langit di belakangnya. Dia melihat seorang pria muda dan seorang wanita berdiri dengan bangga di kehampaan. Keduanya berpakaian sangat mewah. Sekilas terlihat jelas bahwa mereka bukanlah orang biasa. Pedang di tangan pria itu telah terhunus, dan bersinar dengan cahaya kemasan ilusi. Matanya yang acuh-ta'acuh menunjukkan sedikit kesembronoan. Kamu ingin pergi begitu saja? Pria itu berkata dengan ringan. Sedikit kewaspadaan muncul di antara alis Chuhen. Rana kedua orang ini lebih tinggi dari miliknya. Pria itu mungkin telah mencapai alam mendalam bumi tingkat kelima, dan wanita itu setidaknya berada di tingkat keempat. Jika hanya satu orang, Chuhen tidak akan takut. Namun kini setelah ia berhadapan dengan dua orang, tak terhindarkan ia akan merasakan banyak tekanan, apalagi jika ada begitu banyak orioles yang bersembunyi di kegelapan di dekatnya. Apa yang kamu inginkan? Jawab Chuhen tanpa mengedipkan mata. Huff, kamu mengambil barang-barang kami, dan kamu menanyakan apa yang kami inginkan. Lelucon yang luar biasa. Yang berbicara adalah wanita itu. Meskipun wanita itu tidak bisa dianggap cantik, dia memiliki temperamen mulia seperti putri bangsawan. Namun, nada menghinanya membuat Chuhen merasa sedikit tidak senang. Barang-barangmu, jawab Chuhen sambil mencibir. Sepertinya aku yang mendapatkannya lebih dulu, kan? Jika Anda menginginkannya, kita bisa mendiskusikannya. Saya dapat berbagi beberapa dengan Anda. Dalam situasi seperti ini, Chuhen pertama-tama berencana menyelidiki kekuatan kedua orang itu sebelum memutuskan tindakan balasan. Namun, terhadap diskusi, Chuhen, kedua orang itu tidak menghargainya sama sekali. Wanita itu menjawab dengan dingin. Bodoh sekali? Tahukah kamu bahwa tombak yang dibentuk oleh roh iblis adalah harta yang diberikan oleh penguasa dinasti surga kepada Raja Lapangan Utara, Chucheng. Tombak tulang belakang naga ilahi yang menetes. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi orang-orang yang bersembunyi di kejauhan berubah. Mereka diam-diam terkejut, dan mata mereka dipenuhi rasa hormat dan ketakutan. Dinasti surga. Raja Lapangan Utara, Chucheng. Tombak tulang belakang naga ilahi yang menetes. Ketika Chuhen mendengar kata, dinasti surga, dia sedikit terkejut dan tidak bisa menahan cemberut. Sebelum datang ke domen surga sunyi kuno, dan zen, Hua Sue, dan yang lainnya telah memberi Chuhen pengenalan sederhana tentang beberapa kekuatan dan sekte kelas atas yang lebih terkenal di negara bagian timur kemenangan. Khususnya mengenai 10 sekte dan klan teratas, mereka dengan sungguh-sungguh menjelaskannya kepada Chuhen. Dinasti surga adalah salah satu dari 10 kekuatan teratas di negara bagian timur kemenangan. Itu juga satu-satunya negara yang masuk 10 besar. Wilayah suatu provinsi sangat luas, dan terdapat puluhan ribu negara. Sejak zaman kuno, sekte selalu lebih penting daripada negara. Bagaimanapun, kekuatan kekaisaran sebuah dinasti lebih terlibat dalam urusan duniawi. Namun, kekaisaran Tian Tong ini merupakan pengecualian. Selain fakta bahwa kekuatan kekaisaran mendominasi suatu wilayah, kekuatan keseluruhannya adalah sesuatu yang hanya bisa dikagumi oleh banyak orang. Adapun yang disebut sebagai Raja Lapangan Utara, Su Cheng, dia juga merupakan tokoh terkemuka di dinasti surga. Namun, hanya ada rumor tentang dirinya di dunia luar. Ini karena seribu tahun yang lalu, ketika domain surga sunyi kuno dibuka, Su Cheng telah memasuki domain surga sunyi kuno. Namun, sejak saat itu, dia tidak pernah kembali lagi. Meskipun dia terkejut, wajah Chuhen tidak menunjukkan ekspresi bingung yang terlalu banyak. Maaf, aku benar-benar tidak tahu sebelumnya. Chuhen merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. Pria itu sedikit mengangkat ke lopak matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, beri aku tombak tulang belakang naga ilahi yang menetes. Chuhen mendengus dan berkata, aku juga ingin mengembalikannya padamu, tapi tombak tulang belakang naga ilahi yang menetes telah menyatu dengan kristal inti bumi. Jadi, Chuhen awalnya ingin mengatakan bahwa dia akan mengembalikannya setelah tombak tulang belakang naga ilahi yang menetes dan kristal inti bumi dipisahkan. Namun, sebelum dia menyelesaikannya, pria itu langsung memotongnya. Jadi, serahkan juga kristal inti bumi. Nada dinginnya tidak mengandung perlawanan sedikitpun. Tatapannya yang sombong setajam pedang. Kemunculan adegan ini juga menyebabkan masyarakat sekitar menyerah pada ide memperjuangkan kristal inti bumi. Bahkan orang-orang dari dinasti surga pun datang, jadi hasilnya bisa dibayangkan. Adapun Chuhen, di mata orang banyak, itu tidak lebih dari usaha yang sia-sia. Dia sengaja menunggu momen ini, dan sekarang, dia masih harus patuh. Omong-omong, sebenarnya aku punya pertanyaan yang kuharap kalian berdua bisa menjawabnya. Kalian bilang tombak itu adalah tombak tulang belakang naga ilahi yang menetes, lalu bolehkah aku bertanya, bila perak apa itu? Pertanyaan tiba-tiba Chuhen menyebabkan pria dan wanita muda itu sedikit terkejut. Mereka berdua saling memandang, dan wanita muda itu dengan acuh tak acuh berkata, tidak ada salahnya memberitahumu. Pedang itu disebut pedang surga, dan itu adalah senjata dari tiga komandan tentara awan penakluk, Bayi Liki. Menaklukkan Awan Pedang Surga Mata Chuhen berbinar, negara penakluk awan juga merupakan dinasti tingkat atas di Provinsi Kemenangan Timur. Meskipun ada kesenjangan besar antara negara penakluk awan dan dinasti surga bersatu, di belakang negara penakluk awan terdapat Puncak Bambu Surgawi. Puncak Bambu Surgawi juga merupakan salah satu dari 10 sekte kelas 1 di negara bagian Kemenangan Timur. Dengan kata lain, meskipun kekuatan kekaisaran negara penakluk awan jauh dari dinasti surga, jika mereka benar-benar bertarung, negara penakluk awan tidak akan takut pada pihak lain. Berpikir sampai di sini, Chuhen dan orang-orang di dekatnya tidak bisa tidak memilah pikiran mereka. Ternyata seribu tahun yang lalu, terakhir kali wilayah surga sunyi kuno dibuka, Raja Penjaga Utara dari dinasti surga, Su Cheng dan tiga komandan tentara dari negara awan penakluk Bayi Liki bertemu di ngarai besar ini. Setelah itu, kedua pasukan bertempur siang dan malam. Pada akhirnya kedua belah pihak menderita kerugian besar, dan kedua belah pihak hancur. Su Cheng dan Bayi Liki sama-sama ahli kelas satu di negara kemenangan timur saat itu. Setelah mereka mati, Untayan Sisa akan berubah menjadi tubuh roh iblis. Mengandalkan kekuatan besar yang mereka miliki ketika mereka masih hidup, tubuh roh iblis yang mereka ubah setelah kematian jauh lebih kuat daripada tubuh roh iblis lainnya. Selain itu, mereka melekat pada harta, Dripping God Spear, dan Heaven's Blood. Jiwa kepahlawanan mereka tidak padam, dan mereka memerintahkan tubuh roh iblis jiwa yang telah meninggal. Dalam sekejap mata, seribu tahun telah berlalu. Kedua musuh besar itu bertarung satu sama lain ketika mereka masih hidup, dan bahkan setelah menjadi pahlawan hantu, mereka masih dengan keras kepala melawan satu sama lain. Ini juga mengapa tubuh roh iblis yang bertarung sebelumnya semuanya mengenakan baju besi, seperti prajurit dari tiga pasukan. Apakah kamu sudah selesai bertanya? Pria itu dengan tenang berkata, Kalau begitu, selesaikan semuanya. Segalanya tampak sebagaimana mestinya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mata Cuhan tegas, dan dia tanpa ragu mengucapkan sepatah katapun. 772 Tidak! Kata tegas dan tegas keluar dari mulut Cuhan. Dia memandang pria dan wanita muda dari dinasti kekaisaran surga tanpa sedikitpun rasa takut di wajahnya. Keduanya jelas terkejut dengan jawaban Cuhan. Pemuda itu mencibir, Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Katakan lagi. Berdengung. Jejak cahaya dingin muncul dari pedang panjang di tangannya. Gelombang udara dingin mengalir menuju Cuhan. Di ngara yang gelap, angin dingin berdesir. Di kejauhan, semua jenis roh iblis menari dengan kacau. Namun, mereka terpaksa mundur karena aura yang terpancar dari tubuh pemuda itu. Wanita muda dengan temperamen mulia sedikit mengangkat kepalanya dan memandang Cuhan dengan sikap merendahkan. Saya melihat bahwa Anda memiliki budidaya seperti itu di usia yang sangat muda. Akan sangat disayangkan untuk membunuh Anda. Jika Anda tidak ingin mati, maka dengan patuh serahkan tombak dewa pengeringan dan kristal geosentris. Jika tidak, akan ada jadilah roh iblis lain di sini hari ini. Meskipun kata-katanya lembut, namun jelas mengancam. Namun, Cuhan tidak peduli. Dia dengan acu-ta'acu menjawab, seperti yang kalian berdua katakan, kristal geosentris tidak hanya berisi tombak dewa pengeringan, tapi juga bila surga dari tiga tentara awan penakluk, Ba'iliki. Selain itu, akulah yang merebut kristal geosentris pertama. Jika kamu ingin mengambil semuanya, bukankah itu juga? Muda itu dengan dingin menyelah. Jadi, aku bisa mengembalikan tombak dewa pengeringan kepadamu. Namun, aku ingin dua item lainnya. Kata Cuhan dengan suara yang kuat. Bagaimanapun, dinasti Kekaisaran Langit adalah salah satu dari sepuluh kekuatan kelas satu di negara kemenangan timur. Dalam hal rasa takut, Cuhan pasti punya. Namun, jika pihak lain ingin mengambil ketiga item tersebut, Cuhan pasti tidak akan setuju. Huff! Keras kepala! Wanita muda itu mengerutkan kening. Jejak rasa dingin muncul di matanya. Dia mencibir pada pria di sampingnya. Kakak senior Singu, sepertinya tidak perlu mengatakannya lagi. Itulah yang aku pikirkan. Sudut mulut pria bernama Singu melengkung menjadi senyuman menghina. Tanpa basa-basi lagi, dia segera mengangkat pedangnya dan menyerbu ke arah Cuhan. Saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa perjalanan Anda ke domain surga sunyi kuno telah berakhir. Berdengung. Aura pedang Singu tiba-tiba naik saat dia mengayunkan pedangnya. Angin kencang yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan melolong ke segala arah, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Aura pedang yang menyerupai naga berenang keluar dari belakangnya, berubah menjadi pelangi pedang yang melesat langsung ke arah Cuhan. Aura pedangnya sangat mencengangkan, seolah-olah itu adalah pelangi di langit. Mati. Singu berteriak dengan suara tegas. Murid Cuhan sedikit mengerut. Bahkan sebelum dia bisa bergerak, pedang besar dau pelangi yang kuat telah menyerbu di depannya. Bang. Turbulensi yang dahsyat langsung meledak di langit. Puluhan ribu bayangan cahaya bermekaran di kehampaan, dan pola pedang seperti kembang api melesat ke segala arah. Kekuatan pedang menyebabkan langit menjadi gelap. Para ahli yang bersembunyi di kegelapan diam-diam terkejut, dan ekspresi mereka berubah. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari dinasti kekaisaran surgawi. Budidaya dia sebenarnya sangat kuat. Pencuri sembrono itu bahkan tidak punya waktu untuk menyesal sekarang. Menyaksikan pemandangan di hadapan mereka, masyarakat sekitar tiba-tiba menyerah pada gagasan untuk mendapatkan kristal geosentris. Pedang singgu mengejutkan semua orang, dan sedikit kesombongan muncul di wajahnya. Huff, kamu bahkan tidak bisa mengambil satu pedang pun dariku, dan kamu masih berani bernegosiasi denganku. Suara mendesing. Segera setelah dia selesai berbicara, suara mendesis tiba-tiba dari sesuatu yang menembus udara terdengar. Hati semua orang sedikit bergetar. Mereka melihat seberkas cahaya perak dengan cepat melintasi langit yang dipenuhi cahaya pedang dan segera terbang ke area di atas singgu. Cici. Detik berikutnya, petir hitam tak berujung meledak dari tubuh Chou Hen seperti jaring cahaya tiga dimensi. Dia mengulurkan kedua telapak tangannya, dan aliran kekuatan petir gelap yang tak ada habisnya dengan cepat berkumpul. Dalam sekejap, itu membentuk pilar petir yang sangat padat. Riak energi yang mengamuk sebanding dengan kicauan seribu burung, menyebabkan kulit kepala orang mati rasa. Apa? Singgu sedikit mengernyit, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan penghancur pedang tadi akan melukai Chou Hen dengan serius bahkan jika dia tidak mati. Dia tidak menyangka lawannya tidak hanya baik-baik saja, tapi dia juga mampu melakukan serangan balik dengan begitu cepat. Sungguh mengejutkan. Tebasan Guntur. Dentang. Guntur menderu-deru, dan memekatkan telinga. Dalam sekejap, pilar petir besar yang melebihi seratus sang turun dari langit dengan kekuatan untuk menghancurkan gunung dan sungai, dan menghantam dengan keras ke arah Singgu di bawah. Huff, terlalu lemah. Singgu berteriak dengan dingin. Dia menyerang dengan pedangnya, dan sinar pedang emas yang menyelaukan melesat seperti aurora, bertabrakan langsung dengan sinar petir. Gemuruh. Keduanya bertabrakan, dan kekosongan itu meledak, itu menggemparkan dunia. Cahaya petir dan pedang bertabrakan dan memercik kemana-mana. Angin kencang yang sangat dingin menyebar ke seluruh langit dan bumi, dan gelombang kejut yang dahsyat terus-menerus menyapu ke segala arah, menyapu kabut tebal di langit. Ekspresi wanita muda dari dinasti kekaisaran surga, yang bersama Singgu, sedikit berubah. Truyuan segera bangkit dari tubuhnya, dan cahaya seperti rumbai terbang keluar. Apa? Apakah Anda akan menindas saya dengan angka? Chu Hen diejek. Huff. Mata Singgu menjadi dingin, dan energi pedang yang kuat memaksa kembali tanda petir yang tersebar. Dia kemudian berkata, Saudari Bai Nian, murid magang junior, kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku sendiri sudah cukup untuk membunuhnya. Meski begitu, wanita muda bernama Bai Nian itu tidak punya niat untuk berhenti. Junior magang, Saudara Singgu, ini bukan tempat tinggal lama. Lebih baik segera akhiri ini. Mendengar ini, Singgu mau tidak mau mengencangkan cengkeramannya pada pedang di tangannya. Dia segera menganggup dan mengeluarkan aura yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia mengayunkan pedangnya dan menyerang Chu Hen. Dan Chu Hen secara alami memahami arti lain dibalik kata, bukan tempat tinggal lama. Karena dinasti Kekaisaran Langit datang ke sini untuk mengambil tombak dewa yang menetes, kemungkinan besar para ahli dari negeri awan penakluk juga akan datang untuk mengambil pedang Tianye. Saat itu, situasinya akan semakin kacau. Sepertinya dia tidak bisa bertarung terlalu lama. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, serangan Singgu tiba. Pedang tajamnya dikelilingi oleh rune cahaya yang mengalir, dan ujung pedangnya langsung menuju tenggorokan Chu Hen. Kelopak mata Chu Hen bergerak-gerak, dan dia berbalik ke samping, dengan gesit menghindari serangan itu. Kemudian, dengan tamparan backhand, sejumlah besar Zen Yuan berkumpul di tengah telapak tangannya, membentuk energi telapak tangan yang mengamuk. Singgu tidak berani meremehkan lawannya terlalu banyak, menarik pedangnya dan menyerang dengan telapak tangannya, berbenturan dengan energi telapak tangan Chu Hen. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan, dan gelombang Ki meluap. Esensi sejati yang melonjak dari keduanya saling tumpang tindih dan bertabrakan dengan sengit. Ranah Singgu lebih tinggi dari Chu Hen, sehingga kepadatan esensi sejatinya secara langsung menekan Chu Hen. Tapi segera setelah itu, telapak tangan Chu Hen tiba-tiba berkembang dengan cahaya bintang yang menyilaukan dan menyilaukan. Sebelum Singgu sempat bereaksi, dia tiba-tiba merasakan kekuatan mengerikan melonjak di sepanjang lengan Chu Hen seperti arus bawah di laut dalam. Bang! Singgu hanya merasakan lengannya mati rasa, dan dia langsung dipukul mundur oleh kekuatan Chu Hen. Saat dia terbang kembali, sudut mata Singgu sedikit menyipit. Dia melihat di tengah telapak tangan kiri Chu Hen, ada beberapa titik cahaya terang dan indah. Bintik-bintik cahaya itu tersusun menjadi pola biduk, terlihat sangat aneh. Ledakan! Pada saat yang sama, sebelum Chu Hen dapat melancarkan serangan lagi, wanita muda bernama Bainian telah mengeluarkan aura yang lebih kuat. Sepuluh jarinya dengan cepat terjepit untuk membentuk segel, dan dalam sekejap, tirai cahaya putih terbang dari belakangnya. Tirai tipis ini seperti ribuan sutra, satin, dan brokat. Potongan kain putih dengan cepat terbang menuju Chu Hen. Mereka menutupi langit dan bumi, menembus kubah biru surga, dan berputar mengelilingi Chu Hen dalam bentuk enam belitan. Saat mereka berputar, jarak antara setiap halai kain putih dengan cepat menyusut. Dalam sekejap, tirai cahaya putih itu menjelma menjadi sangkar burung selebar puluhan meter. Dalam sekejap, Chu Hen telah menjadi burung di dalam sangkar. Melalui tirai cahaya putih, samar-samar orang bisa melihat sosok Chu Hen terperangkap di dalam. Sedikit rasa jijik terlihat di mata Bainian saat dia melihat sangkar burung besar yang melayang di langit. Jangan pernah berpikir untuk keluar setelah memasuki St. Cage, milikku. Kakak senior Singu, ambil kesempatan ini. Aku tahu. Singu tertawa dingin saat gelombang energi asal sejati mengalir ke pedang panjang di tangannya seperti air pasang. Jika kamu tidak mati setelah menerima seranganku ini, maka aku, Singu, akan menulis namaku terbalik. Aura yang sangat kuat melonjak di langit. Jelas sekali bahwa Singu berencana menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Chu Hen dengan serangan ini. Chu Hen, yang terjebak di St. Cage, juga jelas merasakan kekuatan yang sangat mengancam di luar. Segera, dia melesat ke dinding di belakang St. Cage. Setelah itu, St. Radian Sperak yang mempesona berkembang dari dalam. Bai Nian tersenyum menghina saat dia merasakan fluktuasi energi yang dilepaskan oleh Chu Hen. Jangan buang waktumu. Dengan basis kultifasimu, kamu tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, suara Bai Nian tiba-tiba terhenti. Itu digantikan oleh ledakan yang memekatkan telinga. Sebelum ada yang bisa bereaksi, pilar cahaya perak yang menyilaukan menembus dinding di belakang sangkar besar seperti pedang yang menembus awan. Saat berikutnya, Chu Hen berubah menjadi gumpalan bayangan dan terbang keluar dari lubang di dinding, langsung menghilang kecakrawala di depan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bai Nian terkejut. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Ini benar-benar sebuah tamparan di wajah. Sin Gu yang sedang mempersiapkan gerakan pembunuhannya juga tercengang. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia tahu taktik pembunuhan kurungan suci Bai Nian bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan dengan mudah. Siapa orang itu? Seorang murid biasa dari sekte biasa tidak akan memiliki kemampuan seperti itu. Setelah terkejut sesaat, wajah Sin Gu dan Bai Nian menjadi dingin lagi. Kejar dia. Dia tidak bisa melarikan diri. Suara mendesing. 773. Ngarai yang luas dan tak terbatas itu seperti gunung yang landai, sangat misterius. Pada saat ini, Chu Hen sedang bergerak melalui ngarai dengan kecepatan yang sangat cepat. Angin dingin bertiup ke wajahnya, menyebabkan pakaiannya berkibar. Matanya yang dalam seperti bintang di langit. Kita harus melepaskannya dengan cepat. Saya merasakan beberapa aura kuat datang dari arah barat daya. Burung api surgawi bersayap suci tiba-tiba memperingatkan. Chu Hen sedikit mengernyit. Orang-orang dari negara penakluk awan telah tiba begitu cepat. Atau apakah itu orang lain? Dia baru berada di wilayah surga kesunyian kuno selama beberapa hari, dan para ahli dari dinasti surga dan negeri awan penakluk sudah menemukan tempat ini. Dari kelihatannya, tombak dewa penetes dan pedang tianya tidak ada di sana. Barang biasa. Salah satunya adalah senjata Raja Garnisun Utara, Su Cheng, dan yang lainnya adalah pedang Panglima Tertinggi, Bai Liki. Kedua orang ini adalah tokoh terkenal di negara bagian timur kemenangan seribu tahun yang lalu. Sayangnya, kedua ahli alam langit yang mendalam ini selamanya terkubur di domen surga sunyi kuno. Suara mendesing. Dengan sangat cepat, Chu Hen melintasi dua atau tiga gunung lainnya. Meskipun dia telah meningkatkan kecepatannya secara maksimal, jarak antara kedua orang itu semakin pendek. Chu Hen diam-diam menggelengkan kepalanya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan menyusul. Lagi pula, tingkat kultivasi kedua orang itu dua atau tiga tingkat lebih tinggi darinya, dan kepadatan energi asal sejati mereka jauh lebih tinggi daripada miliknya. Jika dia tidak bisa melepaskannya dalam waktu singkat, pihak yang dirugikan tetaplah Chu Hen. Aduh! Tiba-tiba, lolongan serigala yang keras menembus awan dan bergema melalui ngarai. Di tebing di depan mereka, ada serigala iblis dengan bulu biru dan putih dengan bangga berdiri di sana. Serigala iblis berdiri dengan bangga di puncak gunung. Tubuhnya sangat besar, lebarnya lebih dari 100 meter. Tubuhnya juga terbungkus baju besi berduri yang aneh. Dari jauh, sepertinya dia mengenakan lapisan baju besi landak. Itu tidak terkalahkan dan memiliki aura yang tiada taranya. Pihak lain memancarkan aura kematian yang kuat. Ditambah dengan matanya yang berwarna merah darah, mudah untuk menentukan bahwa serigala iblis ini bukanlah binatang iblis sungguhan, tetapi roh iblis. Meskipun itu adalah roh iblis tanpa kecerdasan apapun, serigala iblis ini tidak terlihat seperti seseorang yang bisa dianggap enteng. Namun, mata Chu Hen tiba-tiba berbinar. Kita bertemu lagi. Ketika Chu Hen datang ke Grand Canyon ini sebelumnya, dia juga bertemu dengan Demon Wolf ini. Namun saat itu, dia tidak mengganggu atau memprovokasi pihak lain. dan sebaliknya, dia berjalan mengelilingi mereka. Sekarang setelah dia melihat pihak lain, Chu Hen segera mengungkapkan senyuman sinis. Idiot, apa kamu pikir kamu bisa kabur? Pada saat yang sama, Sin Gu dan Bai Nian dari dinasti surga bersatu sudah berada beberapa ratus meter di belakang mereka. Sin Gu mengacungkan pedang panjangnya, dan beberapa pedang ki yang cepat dan ganas melesat melintasi langit seperti pedang yang menembus udara menuju Chu Hen. Chu Hen mengabaikannya. Dia mengelak beberapa kali di udara, tapi dia menggambar busur terang di udara, mengubah arah gerakannya, dan menyapu ke sisi lain. Melihat ini, Sin Gu dan Bai Nian tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Keduanya secara alami melihat roh setan serigala raksasa di puncak tebing di depan mereka. Apakah Chu Hen ini idiot? Untuk benar-benar berlari ke arah itu, apakah dia tidak takut diserang dari depan dan belakang? Kakak senior Sin Gu, hati-hati, jangan biarkan pencuri kecil ini mempermainkannya. Bai Nian berkata dengan suara rendah. Sin Gu dengan dingin tersenyum, hef, kamu menganggapnya terlalu tinggi. Aku akan memberitahunya apa artinya mencari kematiannya sendiri. Berdengung. Aura begelombang yang menakjubkan menyembur keluar dari pedang tajam di tangan Sin Gu, dan lingkaran rune pedang yang terjalin menutupi tubuh pedang. Setelah mengubah arah gerakannya, Chu Hen menuju roh setan serigala raksasa di puncak tebing. Melihat Chu Hen semakin dekat, mata merah serigala iblis itu jelas memancarkan aura kematian yang dingin. Itu tampak seperti makhluk ganas dari neraka, sangat jahat dan menakutkan. Aduh! Detik berikutnya, serigala iblis mengeluarkan raungan bernada tinggi, dan sepasang kaki belakang kerangkanya menendang dengan keras, melesat seperti aliran cahaya, dan menerkam ke arah Chu Hen dengan aura yang mengancam. Di depannya ada roh iblis perampas kehidupan, dan di belakangnya ada seorang pengejar yang kuat. Chu Hen, berhasil, jatuh ke dalam kondisi diserang dari depan dan belakang. Di belakangnya, Singgu mencibir dengan nada menghina, kamu benar-benar idiot. Mati! Desir! Saat suaranya jatuh, Singgu menebas dengan pedangnya, dan aura pedang yang kuat melonjak ke depan dengan momentum yang menghancurkan. Dua aura pedang emas yang panjangnya lebih dari seratus kaki berpotongan membentuk, salib, menyeret gelombang besar cahaya dan bayangan, dan menebas ke arah Chu Hen dengan kecepatan penuh. Cakar raksasa serigala iblis, dan aura pedang tajam. Dua serangan kuat yang tiada taranya itu seperti dua gunung yang saling menjepit. Chu Hen seperti burung yang jatuh ke tengah. Apa yang menunggunya sepertinya adalah kehancuran. Namun, pada saat kritis ini, fluktuasi energi aneh keluar dari tubuh Chu Hen. Dengeng dengungan. Chu Hen benar-benar mengabaikan aura pedang fatal yang kuat di belakangnya, dan sepasang matanya yang dalam menatap serigala iblis yang menerkam ke arahnya. Lengannya bergerak seperti pohon willow, memegang yang mistiki di tangan kirinya, dan Yin mistiki di tangan kanannya. Kemudian, Chu Hen menyatukan kedua telapak tangannya, dan berputar, membentuk diagram Yin yang ilusi di tengah telapak tangannya. Dalam sekejap, ruang tempat Chu Hen dan serigala iblis berada segera mengalami perubahan yang aneh. Di saat yang sama, ruang di sekitarnya juga mulai terdistorsi. Itu nyata dan palsu, seolah-olah mereka jatuh ke dalam ilusi. Tampaknya ada ilusi perputaran langit dan bumi, dan segala sesuatu berubah. Teknik teleportasi lebih besar. Ketika jarak antara Chu Hen dan serigala iblis kurang dari 10 meter, Chu Hen berteriak. Suara mendesing. Detik berikutnya, Chu Hen dan serigala iblis seperti dua titik hitam dan putih di diagram Yin Yang. Memanfaatkan arus tersebut, posisi kedua orang tersebut langsung berubah. Hanya dalam sekejap mata, ruang yang terdistorsi segera kembali normal. Dan area di mana Chu Hen dan serigala iblis langsung berubah. Chu Hen, yang terjepit di antara keduanya sedetik yang lalu, tiba-tiba menjadi tubuh roh setan serigala raksasa. Apa? Bai Nian dan Xin Gu, yang mengejar dari belakang, tercengang. Tak satupun dari mereka menyangka bahwa Chu Hen Detik berikutnya, dua aura pedang berpotongan yang dilepaskan oleh Xin Gu secara langsung menimbulkan dampak yang mengerikan dan menebas tubuh serigala iblis itu. Ledakan. Aura pedang terciprat ke mana-mana, dan langit dan bumi terlempar. Cahaya dan bayangan kacau terbang ke segala arah, dan tubuh besar tubuh roh iblis serigala raksasa bergetar hebat. Karena pihak lain bukanlah makhluk fisik, pedang tersebut tidak menghasilkan pemandangan daging dan darah yang berceceran, tetapi tubuh kerangkanya yang besar menjadi jauh lebih ilusi. Mengaum. Segera setelah itu, tubuh roh iblis serigala raksasa mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan. Serangan pedang yang tiba-tiba menyebabkannya segera berbalik dan mengarahkan ujung tombaknya ke Xin Gu dan Bainian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengayunkan cakar tulangnya yang tajam, menyapu aura kematian ganas yang tak ada habisnya, dan menerkam ke arah Xin Gu. Bajingan. Xin Gu berteriak dengan marah, kamu telah ditipu. Namun, kata-kata Xin Gu jelas tidak berguna. Roh iblis memiliki kecerdasan yang rendah, dan mereka hanya bereaksi berdasarkan insting. Nalurinya mengatakan bahwa orang yang menyerangnya adalah Xin Gu, jadi ia langsung menyerang Xin Gu. Bang! Pedang dan cakarnya berbenturan, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Xin Gu mengerutkan kening. Tubuh roh iblis ini cukup kuat. Dia berteriak dengan suara yang dalam, kejarlah pencuri kecil itu, aku akan segera menyusul. Oke. Bainian tidak ragu-ragu. Dia melewati pertempuran di depannya dan terus mengejar Cuhen. Pencuri kecil yang licik. Bainian mengutuk dalam hatinya saat dia mengejar aura Cuhen di atas Great Canyon. Di belakangnya, Xin Gu dan badan roh iblis serigala raksasa berselisih paham, dan pertempuran sengit pun terjadi. Benturan kekuatan dan lolongan tubuh roh iblis serigala raksasa menyebabkan seluruh pegunungan jatuh ke dalam kekacauan yang hebat. Saat kabut di depan mereka semakin tipis dan jumlah roh iblis yang mereka temui berkurang, Bainian tahu bahwa mereka telah mencapai tepi ngarai besar. Meski begitu, kecepatan Bainian terus meningkat. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan Cuhen pergi seperti ini. Namun, pada saat ini, Rumbel, sebuah puncak gunung di area depan mereka tiba-tiba meledak dari tengah. Gelombang aura begelombang datang tanpa peringatan apapun. Tidak baik. Ekspresi Bainian berubah drastis. Sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat seberkas cahaya pedang terbang keluar dari puncak gunung dan menyerangnya. Sinar cahaya pedang ini sebenarnya terbentuk dari beberapa ratus helai pedang Ki yang sangat dingin, dan memiliki dorongan yang besar dan dipenuhi dengan aura pembantaian. Terburu-buru, Bainian hanya bisa membentuk penghalang pertahanan di depannya. Ledakan. Lusinan kain putih tersapu dari belakangnya, membentuk penghalang cahaya kokoh di depannya. Bang, bang, bang. Untayan pedang Ki bagaikan hujan yang menerpa daun pisang, terus-menerus menyerang penghalang cahaya. Dalam sekejap mata, penghalang cahaya sudah berlubang. Setelah memblokir hampir dua ratus pedang Ki berturut-turut, penghalang cahaya akhirnya runtuh, dan hujan pedang Ki menyapu menuju Bainian. Upil Bainian menyusut tajam, dan kepanikan besar muncul di wajahnya. Hai! Pedang Ki yang tajam terus-menerus melewati tubuhnya, dan darah berceceran di mana-mana. Garis-garis darah muncul di kulit Bainian. Ah! Bainian buru-buru mundur dan segera mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tepat ketika dia berpikir bahwa cuhen akan bergegas keluar dan menyerang lagi, sesosok cahaya terbang menuju punggung bukit di kejauhan. Aku akan mengampuni nyawamu hari ini, dan tombak tulang naga ilahi yang menguras adalah milikku. Jika kau terus menggangguku di masa depan, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Suara menggelegar bergema di telinga semua orang. Melihat sosok cuhen yang menghilang, Bainian mengepalkan tangannya yang gemetar. Ekspresinya dingin, dan jantungnya berdebar-debar. Meskipun budidayanya dua tingkat lebih tinggi dari cuhen, tampaknya tidak sulit baginya untuk mengambil nyawanya. Suara mendesing. Saat ini, Singu, yang berada di area belakang, juga menyusul. Dibandingkan sebelumnya, tubuh Singu jelas lebih ganas, dan pembulu darah didahinya sedikit menonjol. Di mana dia, Singu bertanya dengan suara yang dalam. Bainian mengertakan gigi dan menggelengkan kepalanya. Dia sudah pergi. Kamu sebenarnya tidak bisa menahannya. Singu sedikit marah, tetapi ketika dia melihat pihak lain berlumuran luka dan darah, ekspresinya menjadi lebih suram saat dia menegur dengan keras. Tidak ada yang bisa lepas dariku, mata Singu. Dia akhirnya menyingkirkan keduanya. Melalui kabut tipis dan hutan lebat, cuhen dengan mudah melintasi hutan. Aku benar-benar harus berterima kasih pada Yao kecil kali ini. Senyuman tipis muncul di sudut mulut cuhen. Teknik teleportasi besar yang baru saja dia gunakan adalah salah satu teknik rahasia seni bela diri yang diajarkan Ye Yao kepada cuhen. Fitur terhebat dari teknik rahasia ini adalah dapat mengubah posisi seseorang. Kembali ke kota Shanghai, ketika Ye Yao dan Lucuan Feng dari kamar dagang kian utara terlibat dalam pengejaran, Ye Yao telah menggunakan teknik teleportasi besar ini untuk memperjuangkan kesempatan melarikan diri. Harus dikatakan bahwa teknik ini sangat praktis dalam banyak kasus. Tentu saja, cuhen hanya menguasai teknik teleportasi besar, dan jangkauan teknik teleportasi besarnya jauh dari jangkauan Ye Yao. Hanya ketika keduanya sangat dekat barulah cuhen dapat menggunakan teknik ini. Jika itu adalah Ye Yao, dia akan mampu menyelesaikan teknik teleportasi besar ketika dia berada seribu meter jauhnya. Namun, ini sudah sangat memuaskan bagi cuhen. 774. Ada pegunungan begelombang, pegunungan hijau, dan oasis. Kabut tipis itu seperti uap air pekat, tertinggal di antara puncak dan di atas kolam. Setelah meninggalkan Grand Canyon, cuhen berhasil menyingkirkan singu dan bainian dari dinasti kekaisaran surga dan menuju wilayah luar dengan kecepatan tercepatnya. Saat ia semakin menjauh dari tempat energi negatif yang ekstrim, jumlah roh iblis yang ditemui cuhen menjadi semakin sedikit. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengejarnya, sosok cuhen bergerak, dan dia melesat menuju jurang yang sangat terjal. Setelah mencari beberapa saat, cuhen menemukan sebuah gua tersembunyi di sisi jurang. Gua yang gelap itu sama-sama terlihat di bawah selubung kabut, seolah-olah itu adalah tempat tinggal beberapa binatang iblis tipe gua. Wuss! Tanpa ragu-ragu, cuhen berubah menjadi aliran cahaya, melintasi kabut, dan melintas ke dalam gua seperti sambaran petir. Segera, lingkungan gua muncul di garis pandang cuhen. Seperti yang dia pikirkan, ini adalah sarang binatang iblis. Ruang interiornya sangat luas, dan bulu-burung yang berjatuhan dapat terlihat di mana-mana di tanah. Tampaknya ada binatang iblis tipe elang yang tinggal di sini. Namun, saat ini pemilik sarang tersebut sepertinya sedang tidak ada di rumah. Bagian dalamnya kosong, dan selain tamu tak diundang, cuhen tidak ada makhluk hidup lain. Tentu saja, cuhen tidak peduli dengan hal ini. Segera, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan ratusan batu kristal bermutu tinggi dan menyebarkannya ke mana-mana. Batu kristal yang bersinar itu seperti tetesan air yang menyatu di udara dan tanah, menyebabkan munculnya riak. Dengeng dengungan. Segera setelah itu, susunan mesin terbang yang mempesona disusun. Di tengah susunan mesin terbang, cuhen diselimuti cahaya kemasan lembut. Tubuhnya menjadi semakin ilusi, dan dalam sekejap mata, dia menghilang. Aura yang dia pancarkan juga langsung terputus, dan seluruh gua menjadi kosong sekali lagi, seolah-olah pihak lain belum pernah ke sini. Segera setelah. Ruang rumah Valet asal sejati. Gemuruh. Pada saat ini, True Origin Valet Mansion milik cuhen dapat dikatakan telah memicu banyak turbulensi dan kekacauan. Guntur bergemuruh dan gelombang ki menutupi langit. Fluktuasi energi yang bergejolak seperti gelombang mengamuk yang menimbulkan angin dan awan. Dunia di sekitar mereka kacau, dan hanya area tengahnya yang jernih dan terang. Gunung dan sungai terbentuk, dan mengumpulkan banyak kekuatan dahsyat yang telah dikuasai cuhen. Mengaum. Mengaum. Raungan memekakkan telinga dari makhluk ganas itu menyebabkan istana Valet asal-asli cuhen bergetar tanpa henti. Jauh tinggi di langit, sebuah batu setinggi puluhan meter melayang di udara seperti, puncak jari, yang indah. Pada saat yang sama, dua gelombang energi yang sangat kuat terus-menerus dilepaskan dari kristal geosentris. Dengan kristal inti bumi sebagai pusatnya, ruang dalam radius hampir seribu meter sedikit terdistorsi. Kristal inti bumi, yang mengandung energi dalam jumlah besar, terus berubah. Terkadang, ia mengeluarkan cahaya hitam yang aneh, dan terkadang, ia memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Kekuatan yang menakutkan, seperti yang diharapkan dari roh iblis yang ditransformasikan oleh dua ahli alam mendalam langit. Merasakan ritme kekerasan di istana True Origin Valet, Chu Hen diam-diam terkejut. Perasaan seperti ini seperti binatang buas yang dikurung di dalam sangkar, dan pihak lain dapat membebaskan diri kapan saja, dan berjuang keluar dari istana Valet asal sejati miliknya. Namun, Chu Hen tidak akan membiarkan situasi seperti ini terjadi. Huff, akulah yang mengambil keputusan di sini. Bersamaan dengan teriakan diam Chu Hen, diikuti oleh gelombang suara gemuruh yang menggelegar, hanya untuk melihat tanah punggung gunung di bawahnya dengan cepat terbelah, dan rantai besi yang tebal dan berat ditembakkan secara eksplosif, seperti naga gila yang langsung keluar dari laut. Ke langit, dengan momentum mengepung dari semua sisi, mereka secara langsung dan kuat menjerat kristal inti bumi. Dengeng dengungan. Kristal inti bumi yang terjerat memancarkan cahaya yang menyilaukan, melawan. Tepatnya, itu adalah perlawanan dari dua roh iblis di dalam. Chu Hen mencibir di dalam hatinya, dan berkata dengan senyuman yang sedikit sembrono, Tidak peduli apa, aku menghabiskan begitu banyak usaha untuk merebut kristal inti bumi ini, aku tidak bisa membiarkan kalian memanfaatkanku begitu saja. Gemuruh. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan penjarahan yang menakjubkan meledak sepenuhnya. Rantai besi yang membungkus kristal geosentris sepertinya terhubung dengan pembuluh darah di sekitar jantung. Dengan kecepatan yang sangat kejam dan kejam, ia menjara energi besar yang terkandung dalam kristal geosentris. Ketiga belah pihak membaginya, seperti harimau dan serigala yang saling membantai. Di udara, kristal inti bumi berkembang dengan cahaya suci yang cemerlang, seperti matahari ilahi dari sembilan langit. Tapi matahari ilahi ini terikat erat oleh lebih dari sepuluh rantai besi, dan demikian pula, dua roh iblis yang telah menyatu ke dalam kristal inti bumi juga terikat. Waktu berlalu menit demi menit, detik demi detik. Istana Valet asal sejati Chuhen dipenuhi dengan energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar. Energi spiritual yang berlimpah ini bagaikan kabut spiritual yang melayang di setiap sudut istana Valet. Dengan masuknya energi spiritual ini, area kabur dan kacau di kejauhan menjadi jelas sedikit demi sedikit, dan secara bertahap menampakkan bumi, langit, gunung, dan sungai. Setelah Istana Valet asal sejati mencapai alam mendalam bumi, bisa dikatakan itu adalah ruang yang terbentuk oleh kemajuan Laut Kidantian. Istana Valet asal sejati tidak hanya mampu terus-menerus menghasilkan energi asal sejati, namun juga mampu menyimpan energi eksternal. Istana Valet asal sejati adalah dunia kacau yang tak terbatas, dan seiring dengan kemajuan alam seseorang, dunia kacau yang belum terbagi menjadi langit dan bumi ini akan terus terbuka, melahirkan segala jenis bunga dan tanaman. Di masa depan, setelah alam mendalam bumi, ketika seseorang melangkah ke alam mendalam langit, seseorang akan dapat mengumpulkan energi matahari, bulan, dan bintang. Pada saat itu, itu setara dengan memiliki dunia yang mandiri, miliknya sendiri di dalam tubuhnya. Kristal inti bumi adalah harta karun langit dan bumi, dan bahkan merupakan bahan yang digunakan untuk memurnikan senjata dewa. Energi yang dikandungnya sebanding dengan energi sungai yang tak terbatas, dan dibawah pengaruh energi spiritualnya, ruang di dalam Istana Valet asal sejati saat ini berkembang secara halus. Demikian pula, pada saat yang sama ketika Cuhan merasakan energi di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat, dia juga bisa merasakan aura yang dipancarkan oleh tombak dewa penetes dan pedang karma menjadi semakin tajam. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu dengan tenang. Gemuruh. Setelah beberapa hari damai, pergolakan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba terjadi. Di dalam Istana Valet asal sejati, gunung-gunung bergoyang dan sungai-sungai melonjak. Ruang kacau dikejauhan dengan cepat meluas dan terbuka dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan pegunungan yang mengjulang tinggi perlahan naik, dan bahkan lebih terjal dan terjal dari sebelumnya. Unggung gunung dan tanah yang awalnya gundul sebenarnya mulai ditumbuhi banyak rumput kecil yang hijau dan lembut. Banyak semak dan tumbuhan tampak seolah-olah tertiup angin musim semi, dan semuanya untuk sementara menampakkan ujungnya. Seketika, Istana Valet asal asli Chuhen dipenuhi dengan vitalitas yang meluap-luap. Di bawah pergolakan tersebut, sungai asal sejati melonjak dengan dahsyat, ombak melonjak ke langit, dan kekuatan besar yang tak terbatas menyapu ke segala arah untuk menyerbu ke langit. Energi asal sejati yang kuat tak henti-hentinya berlipat ganda secara eksplosif dan menyelimuti langit dan bumi. Saya telah menerobos. Jejak cahaya terang muncul di hati Chuhen. Aduh! Mengaum! Pada saat yang sama, kristal inti bumi yang seperti bukit kecil di langit di atas sembilan langit memancarkan gelombang pergolakan hebat tanpa akhir. Di area di atas langit, gelombang udara melonjak ke langit, awan gelap pekat serta nebula menutupi langit dan menutupi matahari. Angin dingin yang kuat bersiul melintasi langit dan bumi, dan aura kematian yang sedingin es dan mengerikan menyebabkan suhu di dalam istana valet asal sejati terus merosot. Dibandingkan sebelumnya, seluruh tubuh kristal inti bumi telah mengalami perubahan besar. Warna dan kilau permukaannya telah berubah dari emas tua menjadi putih ke abu-abuan, dan ditutupi dengan retakan yang dalam. Kaca! Retakan tersebut terus bertambah, padat seperti retakan di dasar sungai yang kering. Titik! Dengeng dengungan! Pada saat ini, cahaya kemasan yang menyilaukan benar-benar mekar dan keluar dari celah. Dilihat dari jauh, itu seperti matahari yang tersembunyi di balik awan dan kabut, dan ritme yang menakjubkan muncul dan tumbuh dari dalam. Ruang berfluktuasi secara ritmis, dan aura yang semakin kuat menyebar ke segala arah. Selanjutnya, suara, boom, yang memekakan telinga mengguncang langit dan bumi, dan langit berguncang. Kristal inti bumi yang sebesar istana benar-benar meledak di tengahnya, dan gelombang kejut yang sangat besar dan dahsyat bercampur dengan serpihan batu yang hancur menyebar ke langit dan bumi. Seluruh istana valet asal sejati Cuhan bergetar bersamanya, dan darah di tubuhnya melonjak, dan bahkan aliran darahnya semakin cepat. Apa ini? Hati Cuhan terkejut tanpa henti. Di tengah pecahan yang memenuhi langit, seberkas cahaya terang dan menyilaukan muncul di langit seperti pelangi. Sinar cahaya itu adalah pedang, berbentuk seperti daun pucang, dengan bila perak yang lurus sempurna seperti pedang dan memancarkan ketajaman tak terbatas. Pedang Tianye Senjata bailiki, panglima tertinggi dari tiga tentara penakluk awan. Mengaum Begitu pedang Tianye muncul, langit langsung bersinar dengan cahaya suci yang tak terbatas. Bersamaan dengan kekuatan ganas yang dahsyat, seekor harimau putih bertaring tajam yang menakjubkan dengan aura yang dapat mengguncang gunung dan sungai tergantung tinggi di langit seperti bintang. Seluruh tubuh harimau bertaring tajam putih ini dikelilingi oleh pola cahaya suci, dan tubuhnya tegap dan sempurna. Saat ia membuka mulutnya, terlihat sepasang taring tajam. Di mana tombak roh penguras? Chu Hen bingung. Mungkinkah tubuh spiritual iblis bailiki memenangkan dan melahap tombak roh penguras jenderal besar Su Cheng dari dinasti terpadu surga? Seharusnya tidak demikian. Kekuatan keduanya hampir sama ketika mereka masih hidup. Bailiki seharusnya tidak menang dengan mudah. Mengaum Saat Chu Hen bingung, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Tianye sabre tiba-tiba menelan dan mengeluarkan cahaya gelap yang aneh. Disertai dengan distorsi ruang, bila pedang Tianye benar-benar berubah bentuk menjadi aneh. Bilahnya segera memanjang dan memanjang, dan tombak panjang segera terbentuk. Ujung tombak yang tajam itu panjang dan sempit berbentuk berlian. Menghubungkan ujung tombak dan badan tombak adalah tulang punggung yang aneh, seperti tulang punggung naga. Itu sangat indah dan memiliki aura yang luar biasa. Itu adalah tombak roh yang menguras. Mengaum Pada saat berikutnya, tombak pengeringan roh memicu gelombang udara yang mengerikan, menyebabkan langit menjadi gelap dan bumi melolong. Segera setelah itu, hantu harimau bertaring tajam yang agung di langit segera berubah menjadi hantu kadal besar. Binatang kadal ini tidak hanya berukuran besar, tetapi juga memiliki sepasang sayap di punggungnya, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik seperti batu. Itu seperti makhluk purba dari zaman kuno. Ia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit, menyebabkan darah Chu Hen mendidih. Apa yang sedang terjadi? Pekikan Tiba-tiba, seekor burung pipit api surgawi bersayap suci berwarna-warni yang diselimuti cahaya warna-warni muncul di sudut istana Valet. Ia mengeluarkan seruan yang keras dan jelas dan berkata dengan penuh semangat. 775 Sungguh kejutan yang luar biasa. Pedang tianye dan tombak dewa pengering telah menyatu. Kata-kata tiba-tiba dari burung api surgawi sayap suci mengejutkan Chu Hen, dan dia bertanya dengan heran. Menyatu bersama, Apa yang sedang terjadi? Ini adalah karakteristik khusus dari kristal inti bumi. Ini biasanya merupakan salah satu bahan utama yang digunakan untuk menyempurnakan senjata ilahi. Ini sangat efektif dalam menggabungkan berbagai bahan bersama-sama. Namun, pedang tianye dan tombak dewa penetes diaktifkan oleh kristal inti bumi oleh kombinasi faktor-faktor yang aneh, menyebabkan mereka menyatu. Kemungkinan terjadinya hal ini sangat rendah. Saya tidak menyangka Anda akan menemukannya. Meskipun penjelasan burung api surgawi sayap suci relatif rincin, Chu Hen tidak pernah bersentuhan dengan artefak, jadi dia sedikit bingung. Namun, dia secara kasar memahami bahwa kristal geosentris lah yang secara tidak sengaja membiarkan kedua senjata tersebut menyelesaikan fusinya. Tapi apakah bagus jika kedua senjata itu digabungkan menjadi satu? Chu Hen tidak bisa tidak ragu. Sejujurnya, ketika Chu Hen pertama kali melihat tombak dewa penguras dan pedang tianye di lembah besar tanah energi negatif ekstrim, dia tergoda. Saat level kultivasinya meningkat, menemukan senjata yang cocok adalah sebuah masalah. Sabit kematian yang diambil dari pria klanfang patah dalam perkelahian dengan aula pemurnian darah. Namun, Blue Run Swat bukanlah senjata yang paling nyaman. Menurut pendapat Chu Hen, tombak tulang naga dewa pengeringan dapat menggantikan tombak pembunuh iblis yang menakutkan, dan pedang tianye dapat menggantikan gigi tanpa batas. Inilah yang dipikirkan Chu Hen. Huff, betapa bodohnya kamu. Burung api surgawi sayap suci mencibir dengan jijik. Saat kedua senjata digabungkan menjadi satu, kualitas keseluruhannya tidak hanya meningkat pesat, tapi juga bisa diganti sesuka hati. Tunggu, aktifkan sesuka hati. Pikiran Chu Hen berbinar. Itu benar, burung api surgawi sayap suci menegaskan. Bagaimanapun, kedua senjata itu sudah menjadi produk jadi. Meskipun kristal geosentris menyatukan keduanya, sifat-sifatnya tetap independen dan tidak akan mempengaruhi karakteristiknya sendiri. Chu Hen hanya mengerti setengah dari apa yang didengarnya. Oke, aku sedikit bingung. Katakan saja padaku apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Sederhana sekali, singkirkan dua roh iblis yang melekat pada tombak dewa penguras dan pedang tianye. Lalu, benda ini akan menjadi milikmu. Mengaum. Mengaum. Aura kacau dan kuat memenuhi seluruh Zenfu Chu Hen. Di langit di atas langit tertinggi, tombak dewa penetes dan pedang tianye terus-menerus berpindah-pindah. Suatu saat, itu seperti pelangi perak. Saat berikutnya, itu seperti nyala api yang gelap. Siluet agung dari harimau bertaring tajam dan naga kadal purba yang mendominasi dan gelap juga muncul. Bersaing dalam hidup, bersaing dalam kematian. Secercah sisa pemikiran tak kenal ampun. Hembusan angin dingin menyelimuti dunia saat tombak pengeringan roh dan pedang karma surgawi bertabrakan bola balik, terus-menerus meletus dengan gelombang kejut yang kuat. Saat ini, Chu Hen juga mulai mempersiapkan misi berikutnya. Bas Dengungan Gelombang esensi sejati melonjak keluar dari sumber energi di bawah, dan itu berubah menjadi telapak tangan emas besar dari esensi sejati yang membentang menuju tombak dewa pengeringan. Namun, saat telapak tangan hendak meraih tombak dewa pengeringan, tombak dewa pengeringan berubah menjadi untayan cahaya yang mengalir dan menghilang di tempat. Itu seperti bintang jatuh yang menembus sungai surgawi, dan melintas langsung menuju dunia yang kacau. Gemuruh Dalam sekejap, tombak dewa pengeringan langsung menghantam area kacau di depan, dan itu menghancurkan bumi. Langit berguncang, dan seluruh Zenfu terasa seperti dihantam gunung dan sungai. Bahkan tubuh Chu Hen ikut bergetar. Anda masih ingin melarikan diri? Chu Hen tidak bisa menahan perasaan sedikit geli. Sepertinya kedua roh iblis itu tidak berniat untuk menyerah begitu saja. Titik Tombak dewa pengeringan berkembang dengan cahaya perak yang menyelaukan ketika gagal menerobos, dan kemudian berubah menjadi pedang tianyei. Berdengung Aura pedang yang tak tertandingi meletus, dan pedang tianyei bersinar terang saat itu langsung berubah menjadi cahaya pedang selebar seribu meter. Desir Saat pedang perak itu menebas, seolah-olah pedang itu membelah langit dan bumi saat menebas punggung gunung di bawahnya dengan kejam. Gemuruh, puing-puing runtuh saat punggung gunung terjal langsung terbelah. Dalam sekejap, jurang alami sepanjang 10 ribu kaki muncul di tanah. Titik Sungguh kekuatan yang luar biasa. Chu Hen terkejut sekali lagi. Pantas saja masyarakat dinasti surga dan negeri awan penakluk tidak melupakan kedua senjata ini bahkan setelah seribu tahun. Tombak dewa pengeringan dan pedang tianyei sebenarnya bukanlah benda biasa. Tidak perlu diragukan lagi bahwa mereka ada di daftar artefaksen, dan mereka bahkan mungkin berada di posisi yang sangat tinggi. Titik Dia tidak bisa membiarkan mereka main-main, kalau tidak, zenfunya mungkin akan terbalik. Ledakan Bang Untuk sesaat, tombak dewa pengeringan dan pedang tianye mengamuk di zenfu milik Chu Hen, dan gunung-gunung menjadi rata, dan langit menjadi gelap. Untungnya, budidaya Chu Hen baru saja membuat terobosan, jika tidak, zenfu dari alam mendalam bumi Orde Kedua tidak akan mampu menahan kekuatan kuat mereka. Dan, semakin kuat kekuatan yang ditunjukkan oleh kedua senjata ini, Chu Hen semakin terkejut. Titik Cukup Ledakan Begitu dia selesai berbicara, aura yang sangat kuat tiba-tiba menyapu dari satu sisi langit. Di sisi lain, sosok setinggi 30 km dan kuat tampak seperti Vien God yang mengendalikan hamparan langit dan bumi ini. Begitu energi kekacauan muncul, langit dan bumi meredup. Setelah itu, sosok hitam itu mengulurkan tangannya, menyebabkan gelombang energi melonjak sementara ruang angkasa berdenyut. Untayan cahaya hitam melesat keluar dan menyapu ke arah pedang karma. Dan di sisi lain, sepasang mata iblis ungu yang melayang di langit juga bersinar terang, seolah-olah mata dewa iblis berkedip-kedip dengan cahaya ungu iblis, seperti matahari ungu yang menerangi langit. Titik Berdengung Berdengung Di bawah tekanan kekuatan kekacauan dan mata iblis, pedang tianya tidak bisa bergerak, tapi ia tidak mau menyerah begitu saja. Mengaum Kemudian, bersamaan dengan cahaya perak yang mengerikan, seekor harimau bertaring tajam putih muncul di langit dengan momentum gunung dan sungai yang menderu. Segera setelah itu, pedang tianya berubah menjadi tombak dewa pengeringan. Di bawah naungan angin dingin, naga kadal kuno bersayap muncul di langit. Titik Harimau bertaring tajam dan naga kadal purba muncul bersamaan, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Mereka meraung ke langit dan menunjukkan kekuatan ganas mereka, melawan penindasan kekuatan caotik dan mata iblis. Kemudian, tombak dewa pengeringan mengeluarkan cahaya hitam pekat dan sinar perak yang menyelaukan. Sinar cahaya yang terjalin seperti pita, terus berputar. Kemudian, dua sosok yang memancarkan aura kematian yang pekat muncul di langit, saling berhadapan. Kedua sosok ini mengenakan baju besi umum, menampilkan aura yang mendominasi. Di bawah armor itu terdapat kerangka jahat. Meski kedua roh iblis ini tampak menakutkan, Chuhen masih bisa merasakan semangat kepahlawanan dari mereka. Titik Salah satunya adalah Duke of the Heaven Unified Dinasti yang menaklukkan utara, Jendral Besar Xucheng. Yang lainnya adalah panglima tertinggi dari tiga tentara negara penakluk awan, Jendral Bailiki. Keduanya adalah pahlawan yang luar biasa dalam hidup, dan mereka masih memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kematian. Melihat pemandangan di depannya, Chuhen merasakan penyesalan yang tak terlukiskan. Setelah ragu-ragu sejenak, Chuhen benar-benar menarik kekuatannya, menyebabkan cahaya hitam dan gelombang ungu dengan cepat surut. Kemudian, momentum gemuruh Chuhen menyebar dan bergema di Istana Valet dari esensi sejati. Senior, King Shan telah meninggal. Segalanya tetap sama, tetapi orang-orang telah berubah. Dalam hidup, Anda adalah pahlawan yang luar biasa, dan dalam kematian, Anda menjadi roh kepahlawanan. Mengapa Anda tidak bisa melepaskan obsesi terakhir dalam diri Anda? Hati, saya harap kalian berdua senior bisa melepaskan obsesi kalian. Junior ini, Chuhen, pasti akan muncul kembali di tombak Dewa Pengeringan, dan ujung pedang tianya, bereinkarnasi. Menjelmah. Berdengung. Begitu suara Chuhen turun, dua jiwa tentara kerangka itu tampak tergerak. Mata merah mereka perlahan terbuka dan saling memandang. Setelah berjuang seumur hidup, mungkin sudah waktunya untuk mengakhirinya. Pedang diberikan kepada yang ditakdirkan, karma surgawi masih ada. Tombak diberikan untuk masa depan, Dewa Pengeringan mengejutkan langit. Suara berat terdengar di benak Chuhen, dan keterkejutan segera memenuhi hatinya. Kedua roh iblis ini sebenarnya memiliki kesadaran. Roh iblis tidak memiliki kebijaksanaan, tetapi segala sesuatu di dunia ini tidak sepenuhnya mutlak. Segera setelah itu, tubuh kedua jiwa tentara itu mulai menjadi transparan, dan berubah menjadi titik cahaya tak berujung yang melayang di langit, seperti kupu-kupu roh yang menuju ke dunia lain, perlahan menghilang tanpa jejak. Tiga pasukan bisa merebut komandannya, surga menguasai dunia. Ratusan kota membunuh raja musuh, seribu musim gugur. Dua suara di kejauhan bergema di Valet Palace of True Essence milik Chuhen, seperti debu yang melayang di antara langit dan bumi, menyebar jauh dan akhirnya menghilang dalam keheningan. Hantu harimau bertaring tajam dan naga kadal purba yang melayang di langit juga perlahan menghilang dan bersembunyi. Pada akhirnya, hanya tombak tajam yang tersisa di sana, dengan cahaya gelap tertinggal di sekitarnya, dan tulang naga di tengahnya memiliki ketajaman khusus. Chuhen tersesat untuk waktu yang lama. 776. Esensi sejati istana Valet, cerah dan jernih, membentuk dunianya sendiri. Dibandingkan sebelumnya, istana Valet esensi sejati Chuhen telah mengalami transformasi total. Tidak hanya ruangnya diperluas, tetapi juga ditumbuhi sepetak vegetasi hijau. Bahkan lebih meriah dari sebelumnya. Ketika budidayanya terus meningkat, esensi sejati istana Valet secara bertahap akan menjadi dunia kecil yang baru. Pada saat ini, ada batu tinta giok putih aneh yang ditempatkan di puncak gunung yang megah. Batu tinta ini seperti lapisan batu giok es yang besar, dan memancarkan aura yang pekat. Dengan batu tinta giok putih sebagai pusatnya, retakan yang tampak seperti tanaman merambat roh menyebar ke segala arah. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, batu tinta ini seperti jantung bumi yang aneh, yang terus-menerus memasok energi spiritual ke istana ungu esensi sejati Chuhen. Batu tinta pemeliharaan jiwa abadi. Sama seperti kristal geosentris, itu juga merupakan harta surga dan bumi yang digunakan untuk menempa senjata dewa. Ini adalah harta karun yang diperoleh Chuhen dari kolam bawah air setelah pertempuran sengit antara binatang jahat maut dan gurita hantu. Batu tinta pemeliharaan jiwa abadi memiliki khasiat menyimpan energi spiritual di dunia. Jika ditempatkan di istana valet esensi sejati, itu dapat terus-menerus menyerap energi spiritual dari dunia luar untuk Chuhen. Itu setara dengan berada dalam kondisi meditasi sepanjang waktu. Dengeng dengungan. Sebuah kekuatan yang kuat dilepaskan, dan di tengah batu tinta pemeliharaan jiwa abadi, ada tombak dingin yang tajam dan indah. Ujung tombaknya diarahkan lurus ke bawah, sekitar tiga inci ke dalam batu tinta roh. Dengan ujung tombak dewa penetes sebagai pusatnya, pola rumit seperti sarang laba-laba meluas ke permukaan batu tinta roh. Lingkaran cahaya yang mengalir seperti riak bertahan di sekitar tombak dewa yang menetes seperti pita cahaya. Dilihat dari jauh, tombak itu memancarkan aura yang ganas dan kuat, seperti dewa. Kemudian, dengan pemikiran dari cuhen, ritme energi aneh menyebar antara langit dan bumi. Ledakan. Dalam sepersekian detik, tombak pengeringan roh, yang dikelilingi oleh cahaya gelap, memancarkan gelombang cahaya kemasan yang cemerlang. Tubuh tombaknya terdistorsi, seperti kolom air yang mengambang, dan kemudian bila perak lurus sempurna menggantikan posisi aslinya. Meskipun Tianye Saber tidak terlihat cantik, ia memiliki ketajaman yang tidak dapat disembunyikan. Kesederhanaannya mengungkapkan kekuatan untuk memusnahkan sepuluh ribu tentara. Tombak bagus, pedang bagus. Cuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati saat dia merasakan aura yang memancar dari kedua senjata itu. Kualitas tombak dewa pengeringan dan pedang Tianye jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Bahkan pedang Bluran mungkin tidak mampu bersaing dengan mereka. Itu saja. Mari kita tinggalkan hal ini di sini untuk disempurnakan. Suara burung gereja api surgawi bersayap suci terdengar. Bersamaan dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan yang muncul di langit, seekor burung dewa yang memandang rendah semua makhluk hidup muncul di langit. Istana Valet asal sejati adalah tempat paling penting dalam tubuhmu, dan juga merupakan tempat berkumpulnya sumber energi. Banyak pakar suka menempatkan diri mereka di sini dan menggunakan sumber energi mereka untuk meredamnya. Dengan cara ini, mereka dapat mencapai tujuannya menghubungkan pikiran mereka dengan senjata mereka sendiri, dan menggunakannya dengan lebih mudah. Mem, saya mengerti, Jawab Cuhen. Saya tidak tahu apakah Anda beruntung atau apa, tetapi hanya dalam beberapa hari, Anda telah memperoleh batu tinta roh pembiakan abadi dan kristal geosentris, dua harta karun tertinggi yang digunakan untuk menyempurnakan senjata ilahi. Tombak Dewa Pengeringan dan Tombak Dewa Pengeringan Tianya Sabre telah menyerap sebagian besar energi kristal geosentris, dan sekarang mereka sedang ditempa oleh batu tinta roh pembiakan abadi. Jika kedua senjata ini memiliki level yang cukup tinggi, ada kemungkinan keduanya akan berevolusi menjadi senjata dewa. Apa? Berevolusi menjadi senjata ilahi. Hati Cuhen langsung bersinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Apakah kamu serius? Aku hanya bilang ada kemungkinan. Kenapa kamu begitu bersemangat? Burung pipit api surgawi bersayap suci memarahi dengan nada menghina. Cuhen tersenyum dan berkata, Saya belum pernah melihat senjata ilahi sebelumnya, dan saya sangat menginginkannya. Ini memang benar. Bagi siapapun di dunia ini, senjata ilahi adalah harta yang sangat mereka dambakan. Sederhana saja. Selama kamu bergegas dan membantuku kembali ke kondisi puncak, aku bisa memuaskan apapun yang kamu inginkan. Apakah begitu? Cuhen sedikit terperangah. Tak lama kemudian, dia tanpa sadar bertanya, Maafkan saya karena bertanya, Tapi siapa sebenarnya Anda? Mengapa Anda dimeteraikan di provinsi seratus negara? Itu bukan urusan Anda. Jangan tanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Perubahan nada yang tiba-tiba menyebabkan suasana menjadi sedikit kaku. Cuhen sedikit terkejut. Bukankah perubahan sikap ini terlalu cepat? Atau mungkin, dia secara tidak sengaja menyentuh keuntungan pihak lain. Maaf. Cuhen tersenyum tipis. Ketika dia melihat batu tinta roh pembiakan abadi telah stabil, dia menarik kesadarannya dari istana esens Valet sejati. Lalu, Cuhen keluar dari gua. Suara mendesing. Cuhen merentangkan tangannya dan menghela nafas lega. Dia berdiri di pintu masuk gua, telapak tangannya menghalangi sinar matahari yang menyinari. Sinar cahaya kemasan menyinari celah di antara jari-jarinya, menyinari wajah tampan Cuhen. Kulit putihnya bersinar dengan kilau merah dan transparan. Setelah tertahan di dalam selama berhari-hari, sekarang setelah dia menghirup udara segar dari dunia luar, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah tercerahkan. Alam mendalam bumi tingkat keempat. Cuhen meletakkan tangannya dan dengan ringan mengepalkan tangannya. Ada kilatan cahaya di sudut matanya. Energi besar yang terkandung dalam kristal batu geosentris terbagi antara tombak Dewa Penetes, Pedang Tianyei, dan Cuhen. Dan Cuhen, yang memiliki keunggulan geografis, mengambil peran, kepala besar. Energi roh agung yang seperti sungai itu membuka ruang di istana esens sejati Valet lebih dari dua kali lipat. Hanya dalam beberapa hari, dia telah melompati dua alam. Jika dia bertemu Sindhu dan Bainian dari dinasti kekaisaran surga lagi, dia tidak akan memiliki kekhawatiran lain. Pekikan. Pada saat ini, seruan elang yang nyaring dan jelas terdengar di aliran sungai pegunungan. Sebuah titik hitam muncul di langit. Cuhen mengangkat kepalanya dan melihat seekor elang putih dengan lebar sayap lebih dari seratus zang berputar di atas kepalanya. Sepertinya, pemilik, gua telah kembali. Sudut mulut Cuhen sedikit melengkung. Aku benar-benar minta maaf karena telah menempati sarangmu selama berhari-hari. Aku akan pergi sekarang. Selamat tinggal. Desir. Begitu suaranya turun, Cuhen langsung berubah menjadi aliran cahaya dan melompat ke langit, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Setelah pergi, Cuhen menuju ke timur. Menghitung dengan jari, dia sudah terpisah dari kelompok utama Gunung Kun Liu selama hampir sepuluh hari. Sepuluh hari bukanlah waktu yang lama, namun juga bukan waktu yang singkat. Apapun bisa terjadi. Meskipun Cuhen percaya pada kekuatan dua kepala balai Gunung Kun Liu, bertemu dengan mereka masih merupakan pilihan yang lebih baik. Desir. Kecepatan gerakan Cuhen sangat cepat. Gunung-gunung yang luas terus-menerus melintas di bawah tubuhnya. Gugu. Tiba-tiba, seruan pelan burung dan binatang menarik perhatian Cuhen. Dia berhenti dan memandangi hutan di bawahnya. Kemudian, dia bergerak dan mendarat dengan mantap di dahan pohon yang mengjulang tinggi. Mengikuti arah suara tersebut, dia melihat seekor king viser kecil dan cantik bertengger di dahan pohon di depannya. Burung pekakak tidak terlihat menarik perhatian, tetapi ia mengeluarkan seruan yang berirama. Ini hanyalah pemandangan yang sangat biasa. Akan menjadi tidak normal jika tidak ada kicauan burung dan binatang di hutan. Namun, kelopak mata Cuhen bergerak-gerak, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Tidak ada alasan lain selain seruan burung pekakak tersebut sebagai tanda berkumpulnya anggota internal Gunung Kun Liu. Sebelum datang ke domen surga sunyi kuno, Sanzen, Fu Qin, dan yang lainnya telah memberi tahu Cuhen tentang hal ini. 777 Boom! Kekuatan besar bertabrakan dengan sengit di hutan seperti semburan gunung, menyebar dengan momentum yang dahsyat. Gunung-gunung bergetar, dan sekawanan burung serta binatang terkejut di kejauhan. Swash swash swash. 5 atau 6 sosok dalam keadaan menyedihkan dengan cepat terbang kembali dan mendarat. Mata mereka menunjukkan sedikit kesungguhan dan kepanikan. Oh tidak, ada penyergapan. Ling Tao, kalian cepat mundur, aku akan melindungimu. Suara yang mantap dan tergesa-gesa terdengar, tetapi orang di belakangnya dengan tegas menolak, tidak, aku akan melindungimu. Sulang, kalian cepat mundur. He he, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Saat berikutnya, teriakan aneh terdengar. Lebih dari selusin sosok suram muncul dari sekitar hutan gelap seperti hantu dan mengelilingi mereka seperti sekawanan serigala. He he, hanya sedikit dari kalian yang ingin menjelajahi jalannya. Apakah kamu tidak mencari kematian? Orang yang berbicara adalah seorang pria kurus dengan sepasang cakar besi tajam di pergelangan tangannya. Dia memandang orang-orang dari Gunung Kunliu dengan penuh minat dan berkata, Sulang, Ling Tao. Kan, kalian berdua cukup terkenal di Gunung Kunliu. Olah pemurnian darah kami selalu menjadi tempat yang menghargai bakat. Mengapa kamu tidak datang dan bekerja untuk kami? Kami pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. He he. Bermimpilah. Sulang memarahi dengan wajah muram. Tanpa berkata apa-apa, dia berdiri dengan pedangnya dan menikam ke arah pria itu. Ling Tao, kalian segera pergi, cepat. Situasinya kritis, dan Sulang telah memutuskan untuk berhati-hati. Ling Tao dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dan mengertakkan gigi. Pergi. Huh, apa menurutmu kamu bisa pergi? Pria kurus itu mengangkat tangannya dan melambaikan cakar besinya, menghalangi pedang tajam Sulang, dan mencibir dengan nada menghina, biarkan satu hidup, bunuh sisanya. He he, mengerti. Orang-orang dari Blue Traffining Hall mencibir. Mereka ganas seperti serigala, dan mata mereka haus darah. Semuanya menerkam orang-orang dari Gunung Kunliu. Berengsek. Sulang mengerutkan kening, dan serangannya terus meningkat, berniat membunuh pemimpin di depannya terlebih dahulu. Namun, budidaya pria suram itu lebih tinggi daripada budidaya Sulang. Tidak peduli bagaimana serangannya, masalah itu dapat diselesaikan dengan mudah. Hei, aku akan menanyakan beberapa pertanyaan padamu sekarang. Jika kamu menjawabnya dengan baik, aku akan membiarkanmu hidup hari ini. Bagaimana menurutmu? Persetan. Sulang mengayunkan pedangnya beberapa kali berturut-turut, dan sinar pedang tajam itu terjalin menjadi satu, membentuk pedang kiberbentuk pilar tajam yang meledak. Kekuatan pedang yang menakjubkan memicu suara yang tergesa-gesa dan memekakkan telinga. Pria muram itu tersenyum menghina, lalu menyilangkan lengannya, dan sepasang cakar besi yang tajam meletus dengan riak siklon panas yang menyengat. Bang! Dia dengan keras menginjakan kakinya ke tanah. Gemuruh, gelombang api panas membumbung ke langit, dan perisai cahaya berbentuk bola segera menyelimuti dirinya. Perisai api! Hai! Pedang sulang menembus perisai berbentuk busur, dan riak cahaya menyebar ke segala arah. Lapisan tebal tanah di atas tanah terkelupas, dan pepohonan serta tanaman di sekitarnya dihancurkan menjadi bubuk. Meskipun pedang sulang sangat kuat, pedang itu tidak mampu menembus pertahanan lawan. He he, hanya itu yang kamu punya. Sayang sekali. Ria itu tersenyum sinis, dan kemudian dua sinar cahaya dingin keluar dari matanya. Selanjutnya, flame shield di luar tubuhnya terdistorsi dengan keras. Bang! Dengan suara ledakan, perisai itu meledak dari tengah, dan gelombang panas yang besar dan melonjak menerkam ke arah sulang. Dampaknya yang sangat dahsyat seperti gunung dan sungai yang runtuh. Sulang tiba-tiba merasakan lengannya gemetar, dan dia terlempar keluar dengan pedangnya. Dia jatuh ke tanah dan mengeluarkan setegup darah. Sulang! Kakak senior sulang! Lingtao dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka memanfaatkan waktu untuk menyerang dengan ganas. Namun, dalam situasi seperti ini, semakin kacau, semakin berbahaya. Segera, dua orang ditebang ke tanah satu demi satu. Kamu bajingan, aku akan bertarung denganmu. Lingtao sangat marah, dan matanya merah. Namun, beberapa ahli dari aula pemurnian darah mengelilinginya, membuatnya tampak seperti binatang buas yang terperangkap. Tidak peduli bagaimana dia mencoba keluar dari pengepungan, sulit baginya untuk keluar. Sulang, yang jatuh ke tanah, menutupi dadanya dengan satu tangan, dan menatap tajam ke arah pria suram dan kurus yang perlahan berjalan mendekat. Yang terakhir berkata dengan nada menghina, katakan padaku, bagaimana keadaan tuan istana pembunuh iblismu Wenliang saat ini? Apakah kamu akan segera mati? Of! Sulang memuntahkan setegup darah dan mencibir dengan dingin, kalian benar-benar menuruti fantasi. Tuan istana kami Wenliang baik-baik saja, tetapi bukankah Tuan Sekte Houlai akan segera mati? Kenapa kalian tidak melarikan diri? Jika anda lambat, anda akan terkubur di alam surga sunyi kuno selamanya. Hahaha! Melihat tatapan pantang menyerah sulang, niat membunuh muncul di mata pria itu, dan wajahnya berubah pucat. Pembuluh darah di dahinya menonjol, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, Hef, aku meminta kalian untuk keras kepala. Nanti, aku akan membiarkan kalian merasakan metodeku. Aku akan membuat kalian semua berharap kalian mati. Seandainya kamu mati. Namun, saat dia selesai berbicara, aura pedang yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba melonjak ke arah mereka. Semua orang terkejut, dan tanpa sadar menoleh. Mereka melihat semburan aura pedang melonjak dari hutan di belakang mereka. Aura pedang yang padat berkumpul, seperti sungai pedang. Pohon-pohon yang mengjulang tinggi hancur berkeping-keping, dan rumput serta pepohonan semuanya hancur menjadi bubuk. Apa? Wajah semua orang berubah secara dramatis, dan murid-murid di aula pemurnian darah menyusut. Sebelum mereka sempat bereaksi, banyak aura pedang tajam menembus tubuh mereka seperti bunga pir di tengah badai, dan menembus bagian vital mereka. Desis, desis, desis. Hujan darah menari-nari, dan cairan merah terciprat sembarangan. Dengan teriakan melengking, para ahli dari aula pemurnian darah tertusuk saringan oleh hujan pedang yang kuat satu demi satu. Dunia sepenuhnya diselimuti oleh badai hitam hujan pedang. Pria kurus di depan sulang menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berseru kaget, teknik abadi terbang satu pedang. Ci! Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sekumpulan bayangan pedang melewati tenggorokannya seperti cahaya yang mengalir. Wajah yang terakhir tiba-tiba menjadi kusam, dan matanya terbuka lebar, seolah-olah akan pecah. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Plop, dia berlutut di tanah dengan mata terbuka lebar, dan mati dengan penyesalan abadi. Dalam sekejap, lebih dari selusin ahli dari balai pemurnian darah terbunuh. Sulang dan Lingtao, yang terkejut, langsung gembira. Mereka berseru tanpa berpikir, itu kakak muda cuhen. Berdengung. Hembusan angin yang anggun dan ringan bertiup, dan sosok familiar yang dikelilingi oleh aura pedang melintas dari jauh ke dekat. Itu mendarat dengan mantap di depan sulang dan Lingtao. Adik cuhen, ini benar-benar kamu. Senang sekali kamu baik-baik saja. Sulang dan Lingtao sangat gembira. Mereka segera bangkit dari tanah dan menyapanya. Melihat wajah keduanya yang masih memiliki ketakutan, cuhen tersenyum sedikit dan mengangguk ringan. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Cuhen menganggap sulang dan Lingtao sebagai saudara dan teman sejati. Selama perjalanan untuk menemukan orde hitam kuning langit dan bumi, mereka melewati api dan air bersama Sanzen, Sulang, Lingtao, dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang sangat bisa dipercaya. Keduanya menggelengkan kepala, dan sulang bertanya, Saudara muda cuhen, kemana saja kamu hari ini? Kami semua sangat mengkhawatirkan keselamatan Anda. Selama pertempuran kacau di kota langit kuno, Allah pemurnian darah dan gunung Kunliu bertempur hingga langit gelap. Allah pemurnian darah memanggil binatang iblis kematian yang kuat. Di bawah krisis, Cuhen sendiri yang memancing binatang iblis kematian untuk menciptakan peluang bagi gunung Kunliu untuk mundur. Setelah beberapa hari berlalu, tidak ada yang tahu bagaimana situasi Cuhen. Sekarang setelah mereka melihatnya aman dan sehat, mereka sedikit banyak merasa lega. Kita akan membicarakan masalahku nanti. Cuhen mengangkat tangannya dan bertanya, bagaimana kabar yang lain? Di mana Sanzen dan yang lainnya? 778. Situasi saat ini sangat mendesak. Sulang mengepalkan tangannya dan berbicara dengan nada berat. Mendengar ini, ekspresi Cuhen sedikit berubah saat kilatan dingin muncul di matanya. Apa yang sedang terjadi? Kami kalah. Tidak sampai sejauh itu, Ling Tao menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya, selama pertempuran di kota langit kuno, kami awalnya berencana untuk mundur dengan kecepatan penuh, tetapi gerbang pemurnian darah tidak membiarkan kami pergi. Tidak lama setelah kamu memikat binatang buas maut yang jahat untuk pergi, pertempuran yang lebih sengit terjadi antara kedua belah pihak. Master Istana Pembante Iblis dan Hou Lai dari gerbang pemurnian darah bertempur dengan sengit, menciptakan pertempuran yang menghancurkan bumi. Pada akhirnya, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Cedera. Keduanya menderita luka berat. Cuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Hou Lai dan Liao Cixiu adalah dua otoritas tertinggi di gerbang pemurnian darah. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari tiga penguasa olah gunung Kun Liu. Baik Wen Liang maupun Hou Lai menderita luka berat, sehingga bisa dibayangkan betapa intensnya situasi hari itu. Bagaimana dengan Master Aula Abadi yang melonjak? Cuhen bertanya dengan suara yang dalam. Master Soaring Immortal Hall, Chi Hanyu, adalah seseorang yang dia hormati, jadi dia cukup mengkhawatirkan keselamatannya. Sulang masih menggelengkan kepalanya, Master Istana Abadi yang melonjak dan Liao Cixiu bertarung dengan sengit sepanjang jalan. Dalam kekacauan itu, mereka secara tidak sengaja kehilangan kontak dengan kita. Setelah mengatakan ini, Sulang, Ling Tao, dan yang lainnya jelas memiliki sedikit kecemasan di mata mereka. Pentingnya Master Aula Abadi yang melonjak bagi seluruh gunung Kun Liu sudah terbukti dengan sendirinya. Jika sesuatu terjadi padanya, maka itu akan menjadi kerugian yang tak terbayangkan. Kehilangan kontak, tidak ada berita sama sekali. Cuhen mengerutkan kening. Ya, namun, Master Balai Pembantaian Iblis telah mengirim kakak senior Sanzen, Fukin, Huaxue, dan teman-temanmu untuk mencari Master Balai Pembantaian Abadi. Saya yakin akan segera ada berita. Aku tahu. Jawab Cuhen dengan suara rendah. Dan Zen selalu menjadi orang yang mantap, jadi dia merasa nyaman dengan dia memimpin kelompok. Selain itu, Mu Feng, Tikus, dan Master Sekte Seribu Bangao, Ki Zhang, dan yang lainnya memiliki budidaya yang hebat. Jika mereka tiba tepat waktu dan memberikan sejumlah dukungan kepada Master of the Soaring Immortal Hall, maka Liao Cixiu tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Apa situasi spesifiknya di sini? Ketua Balai Wenliang saat ini sedang memulihkan diri dari luka-lukanya. Kakak senior Namongkian dan kakak senior Leng Lingyan akan mengeluarkan perintah untuk saat ini. Jawab Sulang. Lingtau juga menambahkan, sekarang kekuatan utama kita menjaga, aliran ikan, lima mil ke arah barat daya, dan para bajingan dari Aula Pemurnian Darah telah mengepung pintu keluar utama dengan serangga beracun yang mereka pelihara. Begitu kita ingin menerobos, mereka akan mengambil tindakan. Cuhen sedikit mengangguk lalu menggelengkan kepalanya. Orang-orang di Aula Pemurnian Darah memblokir pintu keluar utama Gunung Kunliu dengan serangga beracun. Jelas sekali, mereka ingin menangkap semua orang di Gunung Kunliu dalam satu gerakan. Adapun mengapa mereka belum melancarkan serangan, mungkin karena mereka sedang menunggu kesempatan. Kesempatan ini adalah Hou Lai. Dengan kata lain, Gunung Kunliu dan Balai Pemurnian Darah terjebak dalam pertarungan waktu. Wenliang dan Hou Lai, siapapun yang pulih lebih dulu akan mampu mengendalikan situasi secara keseluruhan. Namun, berdasarkan situasi saat ini, Balai Pemurnian Darah jelas memiliki keuntungan. Itu sangat sederhana. Gunung Kunliu berada dalam terang sementara musuh berada dalam kegelapan. Hari ini, kami diperintahkan untuk menyelidiki markas musuh dari Aula Pemurnian Darah. Kami tidak menyangka bahwa kami akan disergap segera setelah kami keluar. Jika saudara muda Cuhan tidak datang tepat waktu, kami akan melakukannya semuanya menjadi Sulang menunduk dan berkata dengan malu. Cuhan tersenyum sedikit, kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan di antara saudara-saudara. Bawa aku ke aliran ikan. Oke. Setelah beberapa saat, di bawah bimbingan Sulang, Lingtau dan yang lainnya, Cuhan tiba di ngarai gunung yang terjal. Air terjun yang bergelombang setinggi puluhan kaki itu jatuh dari langit seperti bima sakti. Air yang bergejolak menghantam kolam di bawahnya dan menimbulkan ribuan cipratan. Di langit di atas aliran air ikan, ada segerombolan serangga beracun dan semut terbang. Jumlahnya puluhan ribu, dan warnanya cerah serta indah. Ada yang sebesar kepalan tangan orang dewasa, dan ada pula yang sekecil nyamuk. Kawanan padat makhluk beracun itu seperti gelombang pasang. Berdiri di dinding gunung di luar aliran ikan, Cuhan memandangi serangga beracun di langit dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Tampaknya balai pemurnian darah telah melakukan banyak upaya kali ini. Saya khawatir hanya mereka yang memiliki serangga beracun dalam jumlah besar. Sulang, yang berada di belakangnya, tidak bisa menahan senyum pahit. Saudara muda Cuhan, kita tidak bisa pergi ke sana secara langsung. Ketika kita keluar, kita melewati jalan rahasia di bawah kolam. Jalan rahasia ini terhubung ke danau di luar. Itu adalah ngarai pegunungan yang luas dengan perbukitan hijau, air jernih, dan ditumbuhi bunga dan rumput. Namun masyarakat di Gunung Kunliu sedang tidak berminat menikmati indahnya pemandangan di sini. Semua orang melihat serangga hitam beracun yang menyelimuti area di atas aliran ikan. Perasaan ini seperti jaring besar yang menutupi kepala mereka, memberi mereka rasa tertekan yang tak terlukiskan. Sialan, aku benar-benar ingin bertarung dengan para bajingan dari aula pemurnian darah ini. Aku juga, tapi kita bahkan tidak tahu di mana musuh bersembunyi. Aku khawatir begitu kita bergegas keluar, kita akan menjadi sasaran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan membuang waktu di sini? Tidak, selama master balai pembantaian iblis pulih, kami akan membunuh mereka sampai mereka menangisi orang tua mereka. Di pintu masuk gua pegunungan yang tenang. Dua ahli tingkat penatua menjaga pintu, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Ekspresi mereka serius dan tatapan mereka tajam, seolah-olah mereka sedang menjaga pintu. Saat ini, seorang pria muda dan seorang wanita muda berjalan ke arah mereka. Mereka tidak lain adalah Namongku dan Leng Lingyan, dua murid jenius terbaik. Bagaimana kabar Tuan Istana? Namongku memimpin untuk bertanya. Kedua tetua itu saling berpandangan, dan salah satu dari mereka berkata, saya tidak tahu. Beritahu kami jika ada yang ingin Anda katakan. Jangan ganggu dia. Namongku sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, saya adalah murid langsung dari kepala istana. Bahkan saya tidak bisa masuk. Sebaiknya jangan ganggu dia. Sang tetua berkata dengan cara yang lebih kuno. Saat ini, serangkaian langkah kaki berisik datang dari jauh. Beberapa dari mereka berbalik dan melihat. Ketika mereka melihat orang yang memimpin, ekspresi semua orang berubah. Chu Hen. Leng Lingyan mendonga dan segera berjalan ke depan. Kamu kembali. Melihat orang di depannya, Chu Hen tersenyum sopan. Kakak senior Leng. Kakak senior Leng, kakak muda Chu Hen kembali bersamaku. Setengah jam yang lalu, tim kami disergap oleh musuh. Kakak muda Chu Hen tiba tepat pada waktunya, jadi kami selamat. Su Lang berkata dengan suara rendah. Chu Hen mengangguk sebagai penegasan. Saya menerima sinyal transmisi King Viser dari hutan yang jauhnya seratus mil. Begitulah cara saya menemukan tempat ini. Leng Lingyan tidak bisa menahan tawa. Dia menjawab dengan cara yang agak aneh. Kamu benar-benar beruntung. Kami mengkhawatirkan keselamatanmu. Chu Hen menyentuh hidungnya. Kakak senior Leng, apakah kamu takut aku tidak bisa mengembalikan uangmu setelah aku mati? Kau benar. Aku selalu ingat esensi jiwa air yang kau berhutang padaku. Saat itu di gunung Kun Liu, Chu Hen secara tidak sengaja merampas esensi jiwa air Leng Lingyan. Setelah itu, Leng Lingyan selalu merasa bahwa Chu Hen sedikit tidak enak dipandang. Namun, setelah pertempuran di kota kuno, ketika Chu Hen mengabaikan keselamatannya sendiri dan memikat roh binatang jahat maut, sikap Leng Lingyan terhadapnya telah berubah. Nada suaranya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Di sisi lain, Namong Ku yang berada tak jauh darinya memasang ekspresi sedikit dingin di wajahnya. Ada ekspresi rumit di wajahnya. Bagaimana kabar Tuan Istana? Setelah berbasa-basi, Chu Hen membawa topik kembali ke topik utama. Leng Lingyan melirik ke arah gua yang dijaga oleh kedua tetua itu dan berkata, Aku belum yakin. Sebelum dia selesai berbicara, suara yang dalam dan bermartabat terdengar dari dalam. Masuk. Hati semua orang tersentak saat mata mereka berbinar. Di saat yang sama, kedua tetua yang menjaga pintu masuk gua juga menurunkan kewaspadaan mereka dan mundur selangkah, membuka jalan untuk mereka lewati. Namong Ku, Leng Lingyan, Chu Hen, Su Lang, dan Ling Tao masuk satu demi satu. Di dalam gua, hal pertama yang menarik perhatian semua orang adalah platform batu datar. Seorang pria parubaya yang sangat bermartabat duduk di peron batu. Itu adalah master istana pembunuh iblis, Wen Liang. Di bawah cahaya redup, wajah Wen Liang yang sedikit pucat terlihat samar-samar. Namun, matanya masih tajam seperti dewa petir, memancarkan aura yang kuat dan mendominasi. Tuan Istana. Semua orang menangkupkan tangan dan memberi hormat dengan hormat. Mata Wen Liang pertama kali tertuju pada Chu Hen. Dengan penglihatannya, tidak sulit baginya untuk melihat perubahan aura Chu Hen akhir-akhir ini. Bagaimana kabar binatang iblis maut? Tuan Istana. Chu Hen mengangguk sedikit dan menjawab dengan sungguh-sungguh, binatang iblis maut telah dibunuh. Apa? Begitu dia mengatakan itu, ekspresi namongku, Leng Lingyan, dan yang lainnya berubah lagi. Wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Binatang iblis maut telah terbunuh. Bagaimana Chu Hen bisa melakukan itu dengan kekuatannya? Namun, melihat Chu Hen tenang dan sepertinya tidak berbohong, semua orang semakin terkejut. Benarkah itu? Namongku mengepalkan tangannya dan menatap Chu Hen. Chu Hen mengangkat kelopak matanya dan menjawab dengan tenang, apakah kamu melihatnya kembali kaolah pemurnian darah akhir-akhir ini? Wow. Sulang, Ling Tao, dan yang lainnya tersentak. Tatapan mereka dipenuhi kekaguman ketika mereka melihat Chu Hen lagi. Sebelumnya, mereka hanya berpikir bahwa Chu Hen telah lolos dari rahang kematian, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan melakukan serangan balik dengan begitu kuat. Berdasarkan hal ini, Chu Hen pasti akan melampaui Namongku dan Leng Lingyan dalam persaingan memperebutkan posisi Master Sekte di masa depan. Master Kuil Pembunuh Iblis, Wen Liang, menghela nafas lega. Tindakan Chu Hen bisa dikatakan telah menghilangkan ancaman besar terhadap Gunung Kunliu. Master Kuil Pembunuh Iblis, Wen Liang, menghela nafas lega. Tindakan Guru Kuil Pembunuh Iblis bisa dikatakan telah menghilangkan ancaman besar terhadap Gunung Kunliu. Jika dibiarkan tumbuh, kemungkinan besar ia akan menjadi binatang surgawi di masa depan. Pada saat itu, jika Balai Pemurnian Darah menggunakan garis keturunannya untuk berkembang biak, itu akan menjadi ancaman besar bagi seluruh Gunung Kunliu. Kamu melakukannya dengan baik kali ini. Jarang sekali Wen Liang mengungkapkan apresiasinya kepada Chu Hen, namun selain itu, ia tidak mengungkapkan apapun. Bagaimanapun, identitas Chu Hen istimewa. Tidak realistis mengubah opini Wen Liang tentang dirinya hanya dengan satu tindakan. Kemudian, Wen Liang mengalihkan pandangannya ke Namong Ku dan Leng Lingyan. Apa hasil penyelidikanmu? Tuan Kuil, Leng Lingyan membuka bibir merahnya dan berkata dengan nada serius, saya menangkap seorang pemimpin kecil dari Balai Pemurnian Darah di hutan di selatan pagi ini. Dari dia, saya mengetahui bahwa Luka Hou Lai telah pulih oleh lebih dari 70 persen. Apa? Lebih dari 70 persen? 779. Lebih dari 70 persen? Mendengar berita itu, wajah mereka menjadi pucat dan mereka semua memandang Wen Liang, penguasa Kuil pembunuh iblis. Wen Liang menyipitkan matanya dan tampak tenang. Seluruh tubuhnya menampakkan aura tenang seseorang yang telah melalui banyak kesulitan. Huh, menurutku itu jebakan. Mereka ingin mengganggu pikiran kita, Namong Ju mencibir dan berkata dengan suara rendah, Hou Lai terkena, telapak tangan penghancur jantung, sang master. Organ dalamnya rusak, bukan buruk baginya untuk pulih 50 persen hanya dalam beberapa hari. Leng Lingyan mengerucutkan bibir merahnya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti berpikir dua kali. Akhirnya, dia tidak berkata apa-apa. Namong Ju melanjutkan, Tuan, saya telah menemukan tempat persembunyian salah satu kelompok utama olah pemurnian darah. Oh, mata mereka berbinar. Sulang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Di mana? Sepuluh mil jauhnya ke arah barat laut, Ada tanggul bendungan. Di sisi lain bendungan, ada hutan tersembunyi. Kira-kira, setidaknya ada lebih dari 200 master balai pemurnian darah yang bersembunyi di sana. Lebih dari 200. Untuk seluruh olah pemurnian darah, jumlah ini sebenarnya tidak banyak. Namun, mereka yang terpilih untuk datang ke alam surga tandus kuno adalah para elit dari para murid elit. Hanya sedikit dari mereka yang lemah. Dengan kata lain, 200 master ini menempati sekitar 1.5 atau 1.6 dari semua orang dari olah pemurnian darah yang datang ke sini. Terlebih lagi, setelah beberapa pertempuran sengit sebelumnya, kekuatan Feng Luo telah meningkat pesat. Olah pemurnian darah dan gunung Kun Liu telah kehilangan banyak murid. Oleh karena itu, 200 master ini adalah tulang punggung utama pasukan. Setelah hening sejenak, Wen Liang berkata dengan ringan, ceritakan pendapatmu. Namong Ju, Leng Lingyan, dan Cu Hen saling berpandangan. Leng Lingyan masih memimpin dalam mengutarakan pendapatnya, Tuan, menurutku lebih baik terus menjaga aliran ikan. Tempat ini mudah dipertahankan dan sulit diserang. Ini lebih menguntungkan bagi kita. Namun, sebelum Leng Lingyan selesai berbicara, Cu Hen, yang berada di samping, menggelengkan kepalanya. Leng Lingyan sedikit terkejut. Dia menatapnya dan berkata, kamu tidak setuju. Sekarang Cu Hen memiliki hak mutlak untuk berbicara. Tidak mungkin orang lain mengabaikannya. Cu Hen sedikit menyipitkan matanya dan ragu-ragu sejenak. Lalu dia berkata, jika kita memanfaatkan situasi ini untuk menghancurkan 200 master aula pemurnian darah di barat laut, aula pemurnian darah akan mundur tanpa perlawanan. Cara berpikirnya sederhana, kasar, lugas, dan efisien. Saya setuju dengan gagasan saudara muda Cu Hen. Saat ini, Namong Ju tiba-tiba berbicara. Beberapa dari mereka saling melirik terkejut. Bukan rahasia lagi di Gunung Kun Liu bahwa hubungan Namong Ku dan Cu Hen tidak baik. Agak mengejutkan bahwa pihak lain setuju dengan saran Cu Hen. Seperti yang dikatakan Suster Mudalingian, Hou Lai telah memulihkan lebih dari 70 persen lukanya. Meskipun kecil kemungkinannya, tidak ada yang mutlak. Oleh karena itu, kita tidak dapat terus membuang-buang waktu di sini. Kita harus mengambil inisiatif. Namong Ju mengabaikan pandangan semua orang dan berkata, jika kita bisa melenyapkan 200 tuan musuh yang tersembunyi dalam satu gerakan, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi balai pemurnian darah. Pada saat itu, bahkan jika cedera Hou Lai pulih 70 persen menjadi 80 persen, kita tidak perlu takut. Itu masuk akal. Su Lang segera menyatakan persetujuannya. Dia kemudian berkata, sekarang keuntungan terbesar kami adalah orang-orang di aula pemurnian darah tidak tahu bahwa kakak muda Cu Hen telah kembali. Jika kakak muda Cu Hen, kakak senior Namong, dan kakak senior Leng bersama-sama menyerang, kami pasti akan melakukannya. Bisa mengalahkan mereka dalam waktu sesingkat-singkatnya. Murid Gunung Kun Liu sedikit dirugikan karena akhir-akhir ini mereka hanya bertahan dan tidak menyerang. Pada saat ini, mereka semua ingin segera keluar dan bertarung dengan musuh sepuasnya. Dan penguasa kuil pembantai iblis juga merupakan orang yang bertindak cepat dan tegas. Karena dia telah menemukan titik kemenangannya, bagaimana dia bisa melepaskannya? Namong Ju, Leng Lingyan, Cu Hen, dengarkan pesananku. Iya. Sekarang aku memerintahkanmu untuk memimpin 300 murid untuk menyerang tim tersembunyi musuh di area bendungan barat laut. Kamu harus menyelesaikan tugas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mata Wen Liang menjadi dingin, memancarkan kekuatan guntur. Iya. Ketiganya menjawab serempak, dan momentumnya seperti pelangi. Tanpa basa-basi lagi mereka bertiga langsung mundur dan mulai merencanakan serta mendiskusikan rencana penyerangan. Karena tindakan ini adalah serangan yang sangat ketat dan sangat rahasia, Cu Hen dan dua lainnya dengan suara bulat memutuskan bahwa mereka tidak dapat menyerang langsung dari pintu keluar utama jurang air ikan. Jika mereka ingin membunuh tim tersembunyi di aula pemurnian darah dengan cara terpendek dan efektif, hanya ada satu cara, yaitu mendekati musuh secara diam-diam dan melancarkan serangan. Dan jika mereka ingin meninggalkan jurang air ikan dengan tenang, pertama-tama mereka harus bersembunyi dari pengawasan orang-orang yang menunggu di luar. Malam itu. Malam itu gelap dan berangin, dan angin dingin di jurang gunung memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh yang keras dan keras memecah kesunyian aliran sungai ikan. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian serangan ganas. Segala jenis keterampilan bela diri yang kuat yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan menyerang segerombolan serangga berbisa di langit. Bang! Bang! Cahaya warna-warni saling bersilangan, menyilaukan, seperti pelangi ilahi yang menembus langit, menghancurkan serangga beracun dan semut api menjadi berkeping-keping. Sosok yang cepat dan ganas muncul dan mulai membunuh serangga beracun ini secara sembarangan. Namun, setelah beberapa saat, banyak bayangan hitam kuat terbang dari langit di sekitar jurang air ikan. Hei! Akhirnya tidak tahan. Lakukan! Jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Pertempuran kacau pun terjadi. Sebelum penguasa gunung Kunliu selesai keluar dari pengepungan, orang-orang dari balai pemurnian darah dengan cepat mencegat dan membunuh mereka. Tiba-tiba, gelombang udara beterbangan dan gelombang kejut yang dahsyat memercik. Seluruh langit di atas jurang air ikan berada dalam kekacauan, dan serangga beracun beterbangan sembarangan. Namun, pertempuran kacau ini tidak berlangsung lama. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, semua orang dari gunung Kunliu telah mundur. Tanpa penundaan, mereka kembali ke dasar aliran air ikan. Hal ini membuat orang-orang di aula pemurnian darah sedikit bingung. Bagaimana mereka bisa mengaku kalah padahal baru memulai? Huh, sekelompok pengecut. Sepertinya mereka hanya ingin membuat masalah. Seorang murid dari aula pemurnian darah mencibir. Jangan terlalu ceroboh. Penduduk gunung Kunliu penuh tipu muslihat. Jangan sampai jatuh ke dalam perangkap mereka. Orang lain memperingatkan. Jangan khawatir. Setiap pintu masuk penting di seluruh area dijaga. Saya berjanji mereka tidak dapat melarikan diri meskipun mereka memiliki sayap. Saat ini, memanfaatkan 10 menit yang tercipta, 300 penguasa gunung Kunliu telah melewati jalan rahasia di bawah kolam dan mencapai sebuah danau di luar jurang air ikan. Di malam yang gelap, napas semua orang terasa dingin dan tajam. Mereka melintasi pegunungan seperti hantu dan menuju barat laut dengan kecepatan tercepat. Adik Junior Lingian, kau pimpin saudara-saudara di Aula Void maju dan bunuh semua penjaga. Namung Hao memberi perintah. Saya mengerti. Tanpa ragu-ragu, Ling Lingian, yang anggun seperti kupu-kupu spiritual, dengan cepat menghilang di hutan yang gelap dan lebat bersama puluhan orang. Meski terjadi pergerakan besar, Ling Lingian dan orang-orangnya tidak mengeluarkan fluktuasi nafas apapun. Dalam hal pembunuhan dan serangan malam, tidak ada yang bisa melakukannya lebih baik dari Ling Lingian. Metode segel kekosongan surgawi yang dia praktikan dapat menyembunyikan nafasnya secara ekstrim. Terkadang, meskipun dia berdiri di belakang seseorang, mereka tidak dapat merasakannya. Ini adalah sesuatu yang dialami secara pribadi oleh Chu Hen. Suara mendesing. Suara mendesing. Chu Hen dan Namong Hao berjalan berdampingan. Di belakang mereka ada para ahli Gunung Kunliu. Operasi ini sangat penting. Hampir semua orang datang dengan tekad untuk menyelesaikan misinya. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Namong Hao dan Chu Hen hampir tidak berinteraksi selama ini. Mereka bahkan tidak bertukar pandang. Keduanya seperti orang asing. Mereka sama sekali tidak tampak seperti sahabat. Namun, Chu Hen harus mengakui bahwa kemampuan membimbing Namong Hao sangat kuat. Pihak lain tenang dan tenang, jadi dia tidak perlu memberikan instruksi apapun. Dalam keadaan normal, perjalanan sejauh 5 km hanya membutuhkan waktu beberapa kedipan mata. Namun rombongan menempuh perjalanan hampir setengah jam dengan berjalan kaki. Mereka tidak berani melepaskan fluktuasi energi apapun. Segera, Chu Hen, Namong Ju, dan yang lainnya yang dipimpin oleh mereka bertemu dengan Leng Lingyan. Di bawah selubung malam, sebuah bendungan yang membentang ribuan meter air tampak di depan mata semua orang. Bendungan itu sangat megah. Dari jauh lebih terlihat seperti jembatan batu besar. Di kedua sisi jembatan batu ada perairan. Saat angin dingin bertiup, air beriak. Di jembatan batu, setiap sekitar 50 meter, ada seorang murid dari Balai Pemurnian Darah yang menjaga. Pertahanannya sangat ketat. Setelah bendungan ini, kita akan mencapai tempat persembunyian orang-orang itu. Kata Namong Hao dengan suara rendah. Dalam kegelapan, matanya yang dingin seperti serigala yang ganas. Kapan kita mulai bergerak? Leng Lingyan bertanya dengan suara rendah. Namong Hao menatap ke langit dan menelan. Dalam satu jam. Satu jam kemudian, Fajar menyingsing. Setiap kali hal ini terjadi, itulah saat di mana orang-orang merasa paling santai. Karena ketika kegelapan dan terang berganti-ganti, ketegangan sepanjang malam tanpa sadar akan hilang. 780. Angin dingin sebelum Fajar sangat suram. Di bawah cahaya redup, jembatan bendungan yang melintasi air dengan lebar lebih dari satu kilometer itu seperti jalan menuju dunia lain. Air di kedua sisi jembatan megah itu begelombang. Ombaknya terkadang tenang dan terkadang begelombang. Saat Fajar menjelang, para penjaga olah pemurnian darah, yang telah menjaga bendungan sepanjang malam, perlahan-lahan menjadi rileks. Di saat yang sama, bekas kelelahan muncul di wajah mereka. Di hutan gelap sekitar 5 atau 600 meter dari jembatan bendungan, 300 murid ahli Gunung Kunliu diam-diam bersembunyi di kegelapan. Namun, saat sinar Fajar pertama menerobos awan tebal di langit, cahaya redup mulai menghalau suasana gelap. Saat cahaya itu tiba, aura besar dan kuat yang sebanding dengan semburan tiba-tiba meletus. Lakukan. Kata-kata dingin keluar dari mulut Namong Bi. Mata Cuhan dan Leng Lingyan tiba-tiba menjadi dingin. Tanpa ragu-ragu, mereka bertiga melesat seperti pita hantu dan bergegas ke jembatan bendungan di depan mereka dengan kecepatan tercepat. Para ahli dan murid Gunung Kunliu mengikuti dari belakang. 300 elit semuanya meledak dengan sikap yang kuat. Membunuh. Anak-anak dari balai pemurnian darah, berikan aku hidupmu. Apa? Perubahan mendadak membuat orang-orang di aula pemurnian darah di bendungan menjadi pucat karena ketakutan. Oh tidak, ada yang mencuri. Bang. Sebelum orang yang berdiri paling depan selesai berbicara, kekuatan tinju yang kuat menghantam dadanya dengan kuat. Dalam sekejap, kabut darah menyembur dan potongan daging beterbangan. Tubuh orang itu langsung hancur berkeping-keping. Namong. Namong Bi. Wajah orang-orang di aula pemurnian darah di belakang pucat dan ketakutan. Iya. Namong Bi mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan kelima jarinya. Nyala api merah tua muncul. Dia berteriak keras, bunuh semua orang dengan kecepatan penuh. Iya. Semangat para murid Gunung Kunliu bagaikan pelangi. Aura mereka yang sangat dingin seperti pedang tajam saat mereka menyerang. Namong Hao, Leng Ling Yan, dan Chu Hen memimpin dan mendorong ke depan dengan kecepatan tercepat. Mereka harus membasmi 200 atasan yang bersembunyi di sini sebelum bala bantuan dari aula pemurnian darah tiba, jadi mereka harus bergerak cepat. Hentikan mereka. Jangan biarkan mereka menyeberangi jembatan. Membunuh. Segera setelah itu, di sisi lain jembatan bendungan, beberapa sosok tajam dan dingin juga dengan cepat terbang keluar. Para ahli dari kedua belah pihak langsung berkumpul dan menyerang satu sama lain seperti dua kawanan lebah. Ledakan. Bang. Perkelahian sengit terjadi dalam sekejap. Begitu mereka bertabrakan, penduduk Gunung Kunliu seperti pisau panas yang menembus mentega. Mereka langsung menuju kelompok musuh seperti tombak dingin. Karena itu adalah serangan yang tidak siap dan penindasan terhadap jumlah orang, arogansi Aula Pemurnian Darah dengan cepat ditekan. Merasa. Ci. Senjata tajam itu menembus daging dan mengeluarkan suara yang sangat keras dan cepat. Cahaya pedang dan bayangan pedang seperti burung yang anggun. Penduduk Gunung Kunliu dengan cepat mengambil nyawa para atasan Aula Pemurnian Darah dengan cara yang paling kuat. Namong Hao sama marahnya dengan seekor naga. Dia memukul dengan telapak tangannya, dan kekuatan telapak tangan yang keras itu seperti pelangi jalan besar. Lebih dari selusin atasan dari Aula Pemurnian Darah hancur menjadi kabut darah di tempat. Tubuh lengling yang ringan, seperti kupu-kupu spiritual yang terbang di langit. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan bayangan terbang dan dengan cepat berpindah ke antara musuh. Kemanapun dia pergi, musuh akan terbunuh atau terluka. Adapun Cuhan, tidak perlu disebutkan bahwa dia memotong kepala musuh dengan keterampilan terbang abadi seperti memotong rumput. Bayangan pedang yang bersilangan bertahan dan menari-nari di sekelilingnya. Niat membunuh yang indah itu penuh dengan keagungan. Hanya dalam beberapa kedipan mata, pasukan Aula Pemurnian Darah dikalahkan dan mundur selangkah demi selangkah. Semua orang dari Gunung Kunliu dengan cepat maju menuju jembatan, dan tak lama kemudian, mereka melintasi bagian tengah jembatan. Kemenangan sudah di depan mata. Penduduk Gunung Kunliu menjadi semakin bersemangat, dan mata mereka penuh dengan ketajaman. Namun saat ini, air di kedua sisi jembatan bendungan melonjak ke langit. Angin kencang menyapu, dan bagian tengah air terbelah. Sebuah selokan dengan lebar lebih dari seratus kaki tenggelam. Hei, Namong Hao, kamu benar-benar berani datang. Suara tawa yang dingin dan menyeramkan terdengar. Kemudian, siluet dingin dan ganas bergegas menuju Namong dengan aura seperti gunung. Mata Namong Hao menjadi dingin. Dia menggerakkan pikirannya, dan kekuatan inti sejati yang sangat marah melonjak di telapak tangannya. Bang! Saat berikutnya, telapak tangan mereka bertemu, dan ruang menjadi terdistorsi. Akibat dari kekuatan inti sejati yang hirup pikuk melonjak secara tidak disengaja, dan kekuatan mundur yang dahsyat membuat kedua belah pihak terbang mundur puluhan meter. Segera setelah itu, bayangan hitam buram menginjak permukaan air di samping posisi lengling yan. Ledakan. Ombaknya menumpuk, dan air memercik kemana-mana. Lawannya sangat cepat, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan lengling yan. Kemudian, bayangan hitam itu melompat, dan saat dia menerkam ke arah lengling yan, dia terbelah menjadi dua, berubah menjadi dua bayangan buram. Dua bayangan, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menebas lawan seperti pisau tajam. Saat menghadapi serangan mendadak ini, wajah cantik lengling yan berubah sedikit dingin, tapi dia tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Tangannya terulur seperti goyangan pohon willow, menyebabkan udara berfluktuasi dengan sedikit ritme. Setelah itu, suara gemuruh terdengar saat air memercik ke segala arah, dan dua pilar air yang mega benar-benar keluar dari air di depan lengling yan. Kedua pilar air itu sebanding dengan naga banjir yang keluar dari laut, mencegat dua bayangan buram dengan kecepatan kilat. Bang. Ledakan. Kekuatan yang kuat bertabrakan dan berpotongan. Dua gempa susulan terjadi di udara, dan air memercik ke seluruh langit seperti anak panah. Saat lengling yan mundur untuk membela diri, kedua bayangan itu juga menyatu, dan kemudian wajah seorang wanita pucat terlihat samar-samar. Gaolang. Liu Fu. Namong Ju dan lengling yan memandang orang di depan mereka, dan berteriak dingin di saat yang bersamaan. Di sisi lain, Chu Hen sedikit mengernyit, dan cahaya dingin muncul di sudut matanya. Dia pernah melihat dua orang di depannya sebelumnya. Dalam pertempuran kacau di kota kuno, mereka berdua bertarung dengan Namong Ju dan lengling yan. Kekuatan kultivasi mereka adalah sesuatu yang disaksikan Chu Hen dengan matanya sendiri. Mereka berdua adalah murid jenius terbaik di aula pemurnian darah. Entah itu ketenaran atau kekuatan, mereka tidak lebih lemah dari Namong Ju atau lengling yan. Huh, kalian datang cukup cepat. Namong Ju mengepalkan tinjunya, dan untayan pola lampu merah keluar dari tubuhnya. Aura yang kuat, penuh kekerasan, dan bermartabat mulai melonjak. Lengling yan sedikit mengernyit. Karena bala bantuan datang begitu cepat, mereka mungkin harus mundur terlebih dahulu. He he, gaolang menyeringai, memperlihatkan setegup gigi putih. Bukannya kita datang cepat, tapi kita sudah lama menunggu di sini. Menunggu lama? Apa maksudnya? Lengling yan, Chu Hen, dan yang lainnya mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Detik berikutnya, Chu Hen, yang berada di jembatan batu di bendungan, mengangkat kelopak matanya dan buru-buru berteriak, mundur, cepat. Mundur. Sulang, Lingtao, dan murid gunung Kun Liu lainnya juga sama terkejutnya. Tanpa ragu sedikitpun, mereka terbang ke langit satu demi satu dan mundur. Detik berikutnya, Rune mempesona dan rumit yang tak terhitung jumlahnya muncul di jembatan dan air di kedua sisi bendungan. Ribuan pola cahaya yang menyilaukan membubung ke langit, dan gelombang energi yang sangat dahsyat seperti magma yang muncul di dalam perut gunung berapi. Boom! Yang terjadi selanjutnya adalah gelombang kejut yang mengerikan yang sebanding dengan arus bawah laut dalam. Kekuatan kekerasan tiba-tiba melonjak dan meledak di dalam air. Seluruh bendungan yang panjangnya lebih dari seribu meter itu langsung jebol di tengahnya. Itu runtuh inci demi inci, lapis demi lapis, dan dengan cepat meluas ke kedua sisi. Terima kasih telah menonton!